Saat dunia mulai terhasun Dosa sembunyi bersamamu Semua berat penuasa Selang senyap dan fitur senyum ia Ditunggukan dengan warah Maret anjurkan semua Ilang arah ku mencari Menanggung sebuah kutukan abadi Semua kesalahan datang kembali untuk menjerat Seakan membesar sebuah penebusan Naik kegung melihat apa yang dicermin Berdangsa dalam gelap rencananya terbit Mengambarai laut daramu Rahasnya perlahan terkuat Melahap tanpa hentiku tadi Selang setalam malam yang menolak Semenjak kejadian di Eos Temple Banyak hal di dunia mulai berubah Wardard meluas begitu pula dengan Aether Ragnarok pun berdiskusi Mereka setuju untuk menjelajahi dunia yang sudah berubah ini Setelah berjam-jam menjelajah dan tidak mendapatkan hasil Ragnarok pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang Tapi di jalan pulang Mereka pun akhirnya menemukan sesuatu atau seseorang Orang itu membekalkan dirinya sebagai Omen Ia orang baru di dunia ini Dan sebelumnya ia sudah bertemu dengan aliansi Ketika aliansi senang menjelajah juga Omen pun bercerita Kalau ia diancam oleh aliansi Ubi yang melihat kesempatan Untuk memanipulasi Langsung mengambilnya Dan menceritakan cerita palsu Tentang segala yang sudah terjadi Dan Omen pun dengan mudah mempercayainya Di saat mereka mendapatkan senjata itu Mereka tiba-tiba entah kenapa Muncul Apa ya Bisa dibilang gimana jadi Hasrat 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 yang gak benar gitu loh Mereka seakan-akan mereka ingin Menguasai segalanya Akhirnya Omen setuju Untuk pergi bersama Ragnarok Kembali ke base mereka Dan di perjalanan Ubi bertemu dengan orang baru lagi Bernama Adoi Tapi Adoi hanya disuruh untuk pergi saja oleh Ubi Kita paham Adoi ya Aduh maaf Jangan apa-apa ya Kita coba Karena jujur aja Ntar kalau Kalau Omen Kita gak mungkin bunuh dia sekarang Ubi sumpah Karena Ntar Omen mempertanyakan Mendingan suruh Kita suruh cabut aja gak sih Setelah itu Ragnarok berencana Untuk memindahkan base mereka Ke tempat baru Di luar border Saat mereka diskusi Tiba-tiba datang Garok Yang membawa informasi yang sangat penting Dari aliansi Garok bercerita Kalau Gempita membunuh Ajul Karena menagih janji kepada Gempita Jika Gempita mendapatkan senjata Ia akan memberikannya kepada Ajul Dari kejadian itu Aliansi sangat yakin Bahwa 13 adalah Ajul Yang membuat 13 sebenarnya Itu sangatlah aman Kemarin Ajul katanya Nagih senjata legendaris Ke Gempita Dan ke Maji Dan sekarang dia nagih Kemarin dia tagih Dan akhirnya si Maji Bunuh si Ajul Ubi berpikir Untuk menyeru Omen pergi dengan Garok Tapi Jerry mengusulkan Agar Omen tetap bersama mereka Agar ia bisa melihat Seberapa kejamnya aliansi Ubi-Ubi Gimana Kalau Omen Biarin Tetap di kita aja Biar Omen yang ngerasain Kayak kejamnya mereka gitu loh Kayak ibaratnya Omen itu Ibaratkan kita Manipulasikan Dia itu belum tahu Faktanya banget Nah Dari dia disini aja Ntar kalau beneran ketemukan Ntar langsung dibunuh Itu menjadi Alasan dia Untuk punya dendam gitu Terhadap aliansi Saat Ragnarok sedang berbincang Tiba-tiba muncul 13 Yang langsung mengajak Ragnarok Untuk rapat Dan disitu juga Omen diperkenalkan kepada 13 Mereka rapat tentang Bagaimana caranya Mendapatkan kembali Senjata mereka 13 punya usul Yang sangat menarik Tetapi Ia dan Ubi Harus berpisah Dari yang lain Untuk membicarakan itu Ubi dan 13 Pun keluar dari ruang rapat Lalu 13 Menjelaskan Merencana Bagaimana Mereka bisa Mendapatkan kembali Bukan hanya senjata Ubi Tapi senjata kedua juga Rencana 13 Adalah untuk Menarik gempita ke Ragnarok Karena jika gempita Masuk ke Ragnarok Maka Maji otomatis Akan ikut dengannya Dan Ragnarok otomatis Memiliki dua senjata Mereka juga Membicarakan bahwa Ajul Dan bagaimana gempita Memutar balikan fakta Kalau ajul yang datang kepadanya Padahal ia Manggil ajul Untuk bertemu dengannya Oke oke Gue baru nangkepnya Aneh nih Aneh nih Jadi Ya Gue denger dari Ragnarok Katanya Ajul yang datang ke Maji sama gempita Datang-datang Woy Mana janji lu Kasih gue senjatanya Itu yang gue denger Tapi lu bilang Kemarin lu liat gempita Yang ngajak Ajul sama Maji Ketemuan bertiga Benar Kenapa gempita Ajak ketemuan Tiba-tiba bertiga gitu Nah Makanya ada yang aneh Setelah itu Mereka berdua kembali Kurang rapat Untuk menanyakan Apakah masih ada informasi lainnya Setelah semua informasi diberikan Garok dan 13 Kembali ke Aliansi Dan Ragnarok Akan menjelajah Mencari lokasi base baru Baru saja ketika Ingin berpisah Tiba-tiba terdengar Suara trompet Yang menandakan bahwa Ada orang yang datang 13 dan Garok Pun langsung disuruh pergi Dan bersembunyi Apanya? Trident? Trident, iya Eh, kodir, eh Siapa itu? Eh, cabut, cabut Gak, gak, gak Gak, ntar Eh, voice, 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 voice Kalau ketahuan lu disini Pura-pura Ternyata Aliansilah yang datang Mereka tidak melakukan apapun Setelah merendahkan Ragnarok Dan memamerkan senjata mereka Sekarang gini patahin lebih Kamu yakin Masih ingin senjataku Kamu mau lihat Kamu masih mau Jatuh ini Setelah itu Mereka pergi begitu saja Tapi sayangnya Jiri melakukan blunder Dilanjut dengan mentaunting Aliansi Mengira mereka sudah tahu Siapa 13 Hal ini membuat Aliansi bimbang kembali Wah, denger-dengar 13 itu ajul Oh iya, katanya 13 aja ya Aduh, ketahuan Tidak, Ubi Rencana kita ketahuan Ubi, tidak Gimana, Pak? Sudah ketahuan Setelah itu Ragnarok berkumpul lagi Dan mendiskusikan Tentang cara Menipu aliansi Dengan cara Memanggil ajul Teman 13 Dan garok Adalah 13 Yes, benar Benar, kita harus cari ajul Kita ajak ajul Sama satu lagi Kita ajak Garoks Dan setiap kali Dan setiap kali Kita conversation Kita ngobrol Kita harus nyebut Ajul itu Kawannya 13 Dan Garoks itu 13 Setelah itu Ragnarok akhirnya Melakukan perjalanan Mencari lokasi Base baru mereka Tapi ketika mereka Sedang di nether Mereka bertemu lagi Dengan aliansi Dan omen Mati di tangan Kaguta Sementara Jerry Dan Ubi Mati di tangan Gempita Kaira adalah Salah satunya yang selamat Setelah menertawakan Kematian mereka Mereka pun akhirnya Menjelajah Untuk mencari Lokasi base baru mereka Setelah menjelajah Untuk beberapa waktu Akhirnya Mereka menemukan Lokasi base baru mereka Dan menetap di sana Setelah menetap Untuk beberapa hari Ragnarok kembali Ke base lama mereka Sesampainya mereka di sana Mereka langsung Bertemu dengan Citem Dimana Ubi Mengajak Citem Untuk berbincang Citem pun menjelaskan Alasan kenapa Ia menghilang Dan menanyakan Kemana sejarah Ragnarok Dan lainnya Ubi hanya menjelaskan Kalau mereka sudah Memiliki tempat baru Citem pun diperkenalkan Kepada omen Setelah itu Ubi menjelaskan Kalau mereka akan bertemu Dengan 13 hari ini Dan mereka pun menunggu Di ruang rapat 13 datang Dan mereka pun berdiskusi Tentang ajaran kemarin Ketika Jerry blunder Mereka juga memberitahu Tentang rencana Yang membuat seolah-olah Kalau 13 itu adalah garok Setelah itu Mereka membicarakan Cara mendapatkan Kembali senjata 13 menjelaskan Kalau aliansi terpecah Menjadi dua pihak Yaitu ingin menghancurkan Senjata Dan ingin menyimpannya Mendengar itu Ubi langsung menarik 13 keluar Karena ia blunder Dengan mengatakan Kalau ada pihak Di aliansi Yang ingin menghancurkan senjata Sementara Ubi membuat omen Percaya Aliansilah Orang yang jahatnya Namun 13 Menyakinkan Ubi Kalau ia bisa memperbaiki ini Dan mereka pun Kembali ke ruang rapat 13 juga menjelaskan Kalau sepertinya Gempita ingin memberikan Senjata milik Ubi Kepada Kaguir Dan Ubi pun mengajak 13 keluar Karena ia blunder lagi Memanggil senjata itu Senjatanya Lanjut 13 menceritakan Kalau Kaguir menolak Tawaran Gempita Dan dia sedang berada Di antara kedua pilihan tersebut Mereka pun akhirnya Memiliki sebuah rencana Agar Kaguir ingin memiliki senjata itu Dan rencana mereka Yang disusun Adalah untuk Membuat Kaguir menyesal Dengan membunuh Ana Sehingga Ia akan marah kepada Noya Dan ingin memiliki senjata tersebut Setelah rapat Mereka pun langsung bersiap-siap Untuk melancarkan Rencananya mereka Dan menuju ke Asgard Ketika mereka sampai di Asgard Mereka langsung disambut oleh Kaguta Kirman Dan Ana Setelah berbincang sedikit Mereka pun langsung bertarung Dan Setelah Kaira berhasil Membunuh Ana Ragnarok pun mundur Dan kembali Ke base baru mereka Setelah beberapa hari Ragnarok pun kembali Ke base lama mereka Dan Ubi dikagetkan Dengan beberapa bagian Dari base tersebut Seperti Tahtah Dan tempat Potion telah dirusak Saat mereka mengecek Tempat potion tersebut Mereka bertemu dengan ikan Yang sedang mencari informasi Dan memberitahu bahwa Kaguwir dan Maji Adalah Yang merusak tempat ini Setelah Kaguwir ngamuk Dengan apa yang telah kalian lakukan Mereka datang kemarin Untuk menghancurkan semua Dan ternyata apa yang mereka Bicarakan Tadi ternyata benar Setelah aku cek Periksa tempat ini Ikan juga memberitahu Kalau Kaguwir sekarang Sudah memegang Senjata milik Ubi Dan kemarin Ia membunuh Beberapa anak buah Noya di Eclipse Setelah ikan Menjelaskan beberapa informasi lagi Akhirnya Ubi Menyuruhnya untuk pergi Dan setelah itu Ragnarok merayakan Keberhasilan rencana mereka Gua melakuin ini semua Demi aliansi Demi kebaikan kita semua Nanya lagi Nanya lagi Banyak nanya Banyak nanya Banyak nanya semua Lu pada Bacot banget Bail lagi Bail lagi Bacot banget Lu semua Lu lagi Lu bagian dari Noya kan Garok mana Eh Garok udah mati belum Eh Garok mana Mana lagi Mana yang sebenarnya Mana sini Mana sini Mana mana Sini Nggak ada Garok nggak Ada Garok nggak Udah gue bunuh dia Mana lagi Mana lagi Mana lagi Oh Garok udah mati Mana lagi Mana lagi Ini kan Lu lupakan gue Terima kasih tanya Ini bukan lu Gua tau dari Tutur berasa kata Dan segala macem Bukan Bukan lu Tidur lupa maji Tabari Artinya Gue nggak memerlukan Inno like Oke Gini maybe Enggak Enggak Temuanya KONTRAK 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 Mana dia KONTRAK 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 atherk KONTRAK KONTRAK immediately Mereka pergi ke ruang rapat untuk merayakan Tapi ketika sampai di sana Jerry menemukan sebuah buku Dan isi buku tersebut adalah pesan dari 13 Kalau terjadi perpecahan Dan menyuruh mereka untuk pergi ke Sentara Untuk menguping rapat aliansi Mereka pun langsung bergegas menuju ke Sentara Dan sesampai mereka di sana Mereka menemukan potion in fish Dan mengikuti arahan dan buku yang diberikan 13 Ketempat untuk menguping Setelah sampai di ruang yang disediakan Ragnarok hanya menguping sampai rapat itu selesai Pada intinya rapat tersebut Membicarakan kalau Asgard bukanlah bagian dari aliansi lagi Dan sekarang mereka di aliansi Hanyalah Eclipse dan Sentara Dan besok mereka akan rapat Antar pemimpin dan dirapat besok Akan ada gempita Setelah Isam mengeluarkan suara Ragnarok pun kabur dari gedung Sentara Tapi ketika mereka pergi Mereka melihat seseorang dari kejauhan Ternyata orang itu adalah Fachot Yang sempat dibicarakan oleh Garoks Mereka pun menjebaknya dan mencoba Mendapatkan beberapa informasi darinya Setelah cukup dengan informasi tersebut Ragnarok pun mengelepaskan Wachot Dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun Kalau mereka pernah bertemu Jangan bilang ke siapa-siapa Kalau kita pernah bertemu disini Ya Oke oke Keep secret oke 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 Dan keesokan harinya Ragnarok pun berkumpul Dan merencanakan cara Mereka menguping rapat pada hari ini Setelah merencanakan itu Mereka pun langsung pergi ke Sentara Dan kembali ke tempat mereka menguping kemarin Mereka pun mendengarkan dengan fokus Alliance bertengkar Sampai akhirnya Kaguir Hilang kendali Dan menyerang semua orang Di ruang rapat itu Dengan senjata milik Ubi Ragnarok hanya mendengarkan Dengan antusias Setelah itu Ragnarok pun langsung keluar Dari tempat mereka Dan langsung pergi dari Sentara Saat mereka sedang berjalan di Nether Mereka pun teringat dengan Ajul Dan penasaran Dimana keberadaannya Karena hanya menginginkan Ajul Untuk ikut dengan Ragnarok Setelah berpikir Jerry pun teringat tentang Gesekan tempat lama Mereka berasumsi Kemungkinan Ajul Berada di sana Setelah mengambil map Ragnarok pun Berangkat menuju ke Gesekan Mereka pun sampai Dan menyadari bahwa Tempat itu sangat berbeda Dari yang terakhir mereka lihat Itu membuat mereka sangat kebingungan Sampai akhirnya Mereka bertemu dengan Ajul Mereka pun mengajak Ajul berpinjang Dan Ubi menanyakan Tentang kejadian tersebut Dan mengapa Ajul Menginginkan kedua senjata tersebut Ajul pun menjelaskan Panjang lebar Tentang masalahnya itu Dan kesalahpahaman Dalam aliansi Sehingga Ia pun diasingkan Ubi pun mendengar Lalu bertanya lagi Apakah ia tahu Apa sebenarnya Visi misi Ragnarok Kepada Ajul Ajul berpikir Kalau visi misi Ragnarok Adalah untuk membunuh Semua manusia Ubi menjelaskan Tentang visi misi Ragnarok Kepada Ajul Lalu setelah menjelaskan Panjang lebar Ubi bertanya Apa yang Ajul inginkan Ajul menjawab Bahwa hal yang paling Ia inginkan Adalah keluarga yang sudah tiada Tapi ia masih ragu Apakah yang dijelaskan Ubi Tadi itu adalah benar Ubi menjelaskan Tentang dirinya Yang sudah hidup Beribu-ribu tahun Dan bagaimana Dewa kegelapan Yang bisa Menghidupkan kembali Dan meyakinkan Ajul Bahwa kalau Kegelapan bisa Menghidupkan kembali Maka tidak ada yang mustahil Warga Ajul Juga bisa kembali Gua udah hidup Beribu-ribu tahun What the fuck Hah Tapi lu muda loh Dan gua udah tewas dulu Oke Yee Tapi gua bisa Tapi gua berhasil Dibangkitkan aja Ajul pun meminta Waktu untuk berpikir Dan Ubi Membiarkannya Tiba-tiba Ajul memberitahu Kalau ia menemukan Sebuah tempat Dan ia ingin Mereka untuk melihat tempat tersebut Ajul menonton Ragnarok Ke sebuah tempat Jauh di luar border Tempat itu Runtuhan Dari sebuah markas Dan Jerry sangat familiar Dengan tempat itu Karena tempat itu Bukan lain adalah Best Warden Dari mimpinya Mereka pun menjelajah tempat itu Sampai mereka Masuk ke dalam Runtuhan bangunan utama Dan mereka menemukan Sesuatu yang bernama Fragment Mereka tidak tahu Apa guna benda itu Tapi Ubi Menyimpannya Karena siapa tahu Itu akan penting Nantinya Setelah itu Mereka menjelajah lagi Dan sebelum mereka pulang Ajul menanyakan Tawaran Ubi Dan meminta waktu Untuk berpikir Ubi pun mengiakan Dan setelah itu Mereka terpisah Kembali ke tempat masing-masing Setelah sampai di Ragnarok Mereka bertemu dengan Garoks Dan Garoks memberikan informasi Tentang apa yang terjadi Di rapat tadi Tapi ketika sedang mendengarkan Tiba-tiba 13 membuat berita baik Dan berita buruk Kebar baiknya adalah 13 berhasil Mendapatkan kembali Senjata milik Ubi Dan kabar buruknya Adalah dengan ini Mereka bisa Melakukan hari Ragnarok lagi Nah itu bukan kabar buruk Untuk mereka Tapi kabar buruk Untuk aliansi 13 pun menjelaskan Bagaimana cara ia bisa Mendapatkan senjata itu Setelah itu Ragnarok langsung Memikirkan rencana Untuk membuat skenario Dimana 13 mati Di hadapan aliansi Agar Ubi Bisa mendapatkan senjatanya kembali Mereka pun membuat Sebuah rencana Dimana Garoks akan berpura-pura Menjadi 13 Dan membawa aliansi Ke sebuah tempat Dan disitu 13 akan mati Dan senjatanya Akan diambil oleh Ragnarok Berapa hari kemudian Jerry memanggil Ubi Karena ia menemukan sesuatu Di ruang rapat mereka Yang ternyata Ada buku petunjuk Dari 13 Petunjuk itu Apa saja yang harus dilakukan oleh mereka Saat melaksanakan rencana itu Dan setelah membaca buku itu Ubi dan Jerry pun bersiap pergi ke Sentera Untuk menjalankan rencana tersebut Ketika mereka sedang bersiap-siap Mereka bertemu dengan Omen Setelah menjelaskan rencana mereka kepada Omen Ia pun juga ikut bersiap Dan pergi bersama mereka ke Sentera Di perjalanan Mereka hampir tertangkap basah Tapi syukur Mereka berhasil Sampai ke portal Baldur Dan dari situ Mereka pergi ke Sentera Seperti petunjuk 13 Setelah sampai di Sentera Mereka pun mengikuti petunjuk 13 Di sana ada ruangan sangat besar Dimana rencana itu akan dilakukan Ragnarok mempersiapkan segalanya Dan menunggu aba-aba dari 13 Ubi menunggu di tempat 13 akan jatuh dari atas Jerry menunggu di tempat Wither yang akan dispawn Dan Omen menunggu di tempat Nether Station Akhirnya 13 pun jatuh Dan Ubi langsung sigap mengambil senjatanya dari mayat 13 Dan langsung memberi aba-aba kepada Jerry Untuk mengaktifkan Wither Dan setelah itu Omen pun mendapatkan signal itu Dan mereka pun langsung kabur Menggunakan portal yang sudah disiapkan oleh 13 Dapat! 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 Di sisi lain Garok yang bersembunyi di atas Bersama aliansi pun tertawa Ketika voice jatuh Sementara aliansi pun kebingungan Ia pun mengaku bahwa rencananya berhasil Dan bahwa dirinya adalah 13 Garok pun diburu Dan berhasil dibunuh oleh aliansi Setelah itu Garok pun dijemput oleh Omen Dan dibawa ke base baru Ragnarok Dan bertemu dengan yang lain Ubi pun langsung menanyakan Apa saja yang terjadi di atas sana Dan apa sebenarnya gimmick mereka Garok pun bercerita Kalau gimmick mereka adalah Melakukan sebuah ritual Untuk menghilangkan senjata Ubi Sementara Garok bersembunyi Dan mengalihkan perhatian aliansi Setelah itu Mereka hanya beristirahat Dan melanjutkan pembangunan Selang beberapa hari Ubi teringat dengan urusannya dengan ajul Dan berniat menemuinya Ubi pun membicarakan tentang urusan itu Dengan Kaira Omen dan Garoks Dan disitu juga Kaira dan Garoks bercerita Kalau mereka sempat bertemu dengan ajul kemarin Setelah menceritakan itu Garoks pun lanjut menceritakan Kalau ia memberi Sebuah buku palsu Yang berisi perjanjian gempita Dengan kaguwir Ketika senjata diberikan kepadanya Seakan gempita Mengontrol kaguwir Seperti gempita Mengontrol maji Dia gue pengen manipulasi mereka Supaya Mereka semakin benci Sama gempita Sama baldur Sama aliansi Oke Buku itu ia berikan kepada Sean Di eclipse Dengan harapan Aliansi akan mengira Kalau gempitalah 13 sebenarnya Dan semakin membenci gempita Setelah itu Ubi bersama Garoks Dan Kaira pun Pergi ke Ragnarok lama Untuk bertemu dengan ajul Ubi dan Garoks pun Sampai duluan Tapi Kaira tidak kunjung datang Mengira Kalau ia tersesat Mereka pun ingin mencarinya Tapi di saat Mereka baru masuk Kedalam portal Mereka melihat Kaira Sedang berbincang dengan ajul dan ikan Di depan portal Mereka pun Mengajak ajul dan ikan Masuk Dan berbincang bersama mereka Ajul dan ikan pun menanyakan Tentang buku yang Garoks berikan Kepada sean Dan berseberapa bodohnya Rencana itu Mereka pun menanyakan Memang dari mana Ia mendapatkan informasi tersebut Dan Garoks pun Masih tidak memberikan jawaban Yang memuaskan Setelah perbincangan lama Tentang masalah itu Ubi mengajak ajul Untuk berbincang Ubi dan ajul pun Menisahkan diri Setelah berbincang lamanya Akhirnya Ubi Bertanya kepada ajul Apakah ia ingin mengikuti Visi misi Ragnarok Dan ajul pun setuju Demi keluarganya Setelah itu Ajul menanyakan lagi Apakah ikan bisa dibebaskan Tapi Ubi Meminta sebuah pembuktian Kalau ia membuktikan Kalau dirinya ingin Masuk Ragnarok Ajul sudah tahu Apa yang ia minta Cara gue mendapatkan Kepastian itu Gue tebak Dengan membunuh si ikan Itu yang kau maksud Dari semua Omonganmu itu Ubi meminta Untuk membunuh ikan Ajul pun meminta Kepastian Kalau keluarganya bisa kembali lagi Dan Ubi berjanji Keluarganya pasti akan kembali Ketika mereka mendapatkan Semua senjata Ubi dan ajul pun Kembali Ke Garoks Kaira dan ikan Ajul pun memberikan Beberapa kata-kata terakhir Kepada ikan Sebelum menyerangnya Dan perkelahian Mereka Ajul pun berhasil Membunuhi ikan Ajul pun secara resmi Bagian dari Ragnarok Setelah itu Ubi memikirkan Apa yang harus ia lakukan sekarang Dan memilih untuk Melakukan hal yang sama Seperti aliansi lakukan Kepada mereka dulu Memamerkan senjata Mereka pun pergi ke Asgard Dan sesampainya Mereka disana Mereka pergi ke gedung utama Asgard Dan disana ada Kaguir Kerman Kerman jauh Dan di perjalanan ini Kerman sangat komplain Karena Ubi Tidak mau Memberikan di tempat yang terbuka Tapi Ubi Memberikan pilihan Antara dia mengikutinya Atau warga Asgard terbunuh Akhirnya Kerman lanjut Mengikuti Ubi Akhirnya Ubi Memilih Untuk berbincang Di sebuah rumah kecil Asgard Tapi Kerman Tidak ingin masuk rumah itu Dan memasakkan Ubi Untuk berbincang di luar saja Ubi Mengulangi ancamannya Tapi Kerman pun Masih bersih keras Dan untuk berbincang di luar Dan bahkan Menantang Ubi Untuk melakukan ancamannya Kerman pun mati Di tangan Ubi Menggunakan senjatanya Sekarang Gue lebih Pengen ngobrol disini Daripada ngobrol di dalam Well Ubi pun langsung kabur Kembali ke bangunan utama Asgard Untuk menjemput Kaira Dan Garoks Tapi disergap oleh Asgard Di perjalanannya Yang menyatakan Gimana Kerman Kaira pun memberitahu Ubi Kalau Garoks dibunuhi oleh Maji Dan Ubi mempertanyakan Apakah ia sudah tidak Dikontrol oleh Gempita lagi Dan Maji menjawab Kalau ia tidak Pernah dikontrol oleh Gempita Dan langsung menanyakan Kepadaan Kerman Sekali lagi Lah emang sejak kapan Gue diatur Gempita Sejak kapan Pertanyaannya Ubi pun menjawab Satu nyawa Untuk satu nyawa Dan Asgard pun langsung Berspekulasi Kalau ia sudah memiliki Senjatanya kembali Ubi pun menjelaskan Apa yang terjadi dengan Kerman Dan pilihan Kerman Oleh karena itu Menyuruh mereka Untuk bersiap Untuk hari pembantaian tersebut Ubi pun menaruh Tiga sign Di depan Asgard Yang bertuliskan Kalau Ragnarok kedua Akan datang Dan countdown Akan segera dimulai Mereka bertiga pun Kembali ke Ragnarok lama Dan Ubi menjelaskan Ragnarok baru Tapi sebelum itu Ia memperingatkan Jangan sampai ada yang tahu Tempat baru mereka Dan akhirnya Mereka pun kembali Ke Ragnarok baru Setelah beberapa hari Ubi ingin melakukan sesuatu di Eclipse Ia pun mengajak Ajul dan Omen Untuk pergi ke Eclipse Tapi sebelum mereka pergi Mereka ingin memulai Calm down Di Asgard Setelah itu Mereka pun ke Eclipse Dan sesampainya Di sana Mereka langsung bertemu Dengan Epin dan Edip Ubi pun menanyakan Kemana saja mereka berdua Ubi pun lanjut bertanya Tentang Sean Tapi mereka tidak tahu Apa-apa Setelah perbincangan Yang tidak penting Ubi pun Memberitakan Ajul Untuk membawa Epin dan Edip Ke Ragnarok Mereka pun Membawanya ke Ragnarok lama Dan mereka bertemu dengan Garoks juga Ubi membuat sebuah kotak Atau penjara Setelah itu Ubi pun menjelaskan Segala-galanya Yang sudah terjadi Selama mereka berdua menghilang Tapi Epin masih yakin Kalau Noya akan datang Menyelamatkan mereka Ubi menjelaskan lagi Seberapa rusaknya Aliansi kepada mereka Tapi mereka itu Tidak percaya apa-apa Setelah banyak berbicara Ubi akhirnya meminta Satu orang untuk Menjaga Epin dan Edip Ubi pun menjelaskan Kalau ia akan bertemu Dengan 13 hari ini Dan lanjut Membincangkan Apa yang harus mereka lakukan Dengan Edip dan Epin Ubi ingin Eclipse datang Mencari mereka Dan Ubi pun Ingin mereka tersiksa Selama mereka ada disini Setelah berbincang sejenak Dengan Ajul Dan Omen Mereka pun kembali turun Ke penjara tersebut Dan mereka ingin Mengisit penjara tersebut Dengan air Agar mereka tidak bisa bernafas Dan hanya memberikan Mereka satu pintu Agar bertahan hidup Setelah lama menunggu 13 Ragnarok pun bosan Akhirnya berpikiran Untuk mengumpulkan materi Yang mereka bangun Untuk base mereka Mereka pun memaksa Epin dan Edip Untuk membantu mereka Setelah lama melakukan itu Epin pun berusaha kabur Dan berhasil ditangkap Akhirnya Epin dan Edip Dikembalikan ke kotak mereka Sementara itu Ajul memberitahu Ubi Kalau 13 sudah datang Ubi pun menyuruh 13 untuk pergi ke ruang rapat Karena ia Terlihat oleh Epin dan Edip Di ruang rapat Ubi memberitahu 13 Kalau countdown timer Di Asgard sudah dimulai Dan bertanya Apakah mereka melakukan hal itu Tapi 13 Langsung memotong Dan mengatakan Kalau ada hal yang jauh lebih penting Daripada Ragnarok Asgard 13 mencerita Kalau ia baru saja Melakukan ekspedisi Bersama alian sim Dan mereka menemukan Sesuatu yang kemungkinan Besar terhubung Dengan senjata ketiga 13 menanyakan Tentang benda fragment Yang dimiliki oleh Ubi Dan Ubi menunjukkan Fragment yang dimilikinya 13 pun lanjut Menjelaskan semua Yang ia lakukan tadi Dan 13 bilang Kalau Fragment yang Ubi miliki Adalah satu dari Empat kunci yang ada Jadi maksud itu Frag Kepala ini ada tiga lagi Pemungkinan besar ya Setelah itu Ubi meminta 13 Untuk membawa ke tempat Yang ia bicarakan Setelah berurusan sekali lagi Dengan Epi dan Edip Mereka pun berangkat Ke tempat Yang dimaksud oleh 13 Setelah berjalan beberapa waktu Sampai ke sebuah altar Di tengahnya Terdapat sebuah portal Mereka pun masuk Ke portal tersebut Dan langsung berpindah Ke sebuah bangunan piramid Terbalik di atas langit 13 menyuruh Mereka masuk ke dalam Tempat tersebut Dan disitu Mereka melihat Empat lilin Yang ditandain Dengan sebuah tempat Yang disimpulkan oleh Warden Rumah putih Dan kristal Dan sesuatu berwarna kuning Dan di tengah ruangan tersebut Ada sebuah buku Yang tidak bisa mereka buka Dan salah satu lilin Sudah hidup Yaitu lilin di Warden Yang mungkin pertanda Kalau fragment tersebut Sudah diambil Setelah melihat Lihat Akhirnya mereka pun keluar Dari tempat tersebut Dan kembali Ke Ragnarok Lama Dua hari kemudian Ragnarok berkumpul lagi Ke baseboard mereka Dan ingat melihat Keadaan Epin dan Edith Mereka pun pergi ke sana Ketika mereka sampai Mereka pun berbincang Sejenak dengan Epin dan Edith Sekali lagi Ubi menanyakan Apakah mereka berdua Tidak memiliki informasi Apapun Dan mereka masih Tidak menjawab Epin pun menyuruh Ubi untuk berhati-hati Karena ia sudah Mengetahui siapa 13 sebenarnya Ia pun menjawab Kalau 13 sebenarnya adalah Voice Setelah berpikir panjang Tentang apa yang harus Mereka lakukan Ubi pun teringat Kata-kata 13 Yang menyuruhnya Untuk lakukan Apa yang harus Kamu lakukan Jika ada yang tahu Kalau voice adalah 13 Ubi pun menjelaskan Kalau ia sudah Mempelajari sesuatu Tentang senjatanya Dengan voice Dan yang ia pelajari Itu adalah Kalau semua senjata legendaris Mampu untuk menyegel Satu orang Hanya satu orang Dan satu orang itu pun Tidak boleh melawan Saat disegel Alias Penyegelan tersebut Harus disetujui Oleh kedua pihak Akhirnya mereka pun Setuju Untuk menyegel Edip Karena darahnya Masih banyak Sedangkan Epin Darahnya sedikit Kalau ia melawan pun Mereka dengan mudah Membunuhnya Mereka pun kembali Kepada Epin dan Edip Dan menjuruh mereka Untuk set spawn disana Mereka pun menolak Dan Ubi pun menjelaskan Tentang penyegelan Kepada mereka Mereka pun Tidak mau mempercayainya Ragnarok meminta Edip Untuk keluar Dan Epin membiarkannya Karena berpikir Kalau tidak akan Ada yang terjadi Ubi pun mengaktifkan Aura senjatanya Dan menincapkannya ke tanah Ia pun berbincang Kepada Edip Di depan kotak Penjara tersebut Epin masih Cengengesan Selama Ubi Dan Edip berbincang Ubi pun meminta Kata-kata terakhir Edip Dan mereka pun Masih bercanda Menganggap Semua ini Cuma melucon aja Dalam hati Ubi Membacakan sebuah mantra Dan Ragnarok pun Membuat sebuah Altar kecil Terbuat dari obsidian Di sekeliling Edip Ubi pun Menyuruh Ragnarok mundur Yang menyuruh Edip Naik ke obsidian tersebut Ubi pun Selesai membacakan Dan Edip pun menghilang Seperti ia mati Tapi sebenernya Ia dipindahkan ke sebuah tempat Dimana tidak akan ada Yang bisa menemuinya Epin pun akhirnya Sadar yang dilakukan Ubi Barusan Dan ia pun marah-marah lagi Ubi membuatnya diam Dengan berbohong Kalau senjatanya Juga bisa menyegelnya Eh Gua ingetin satu hal Senjata ini juga bisa Ngenyegel lu Ubi pun menyuruh Epin Untuk set spawn lagi Dan Epin akhirnya Menurut kepada Ubi Epin pun dikembalikan Ke penjaranya Dan Ubi pun menjelaskan kembali Apa yang terjadi Dan Memberitahu Kalau sebenernya senjatanya Hanya bisa menyegel satu orang saja Setiap senjata itu Memang bisa menyegel satu orang Epin Tapi cuman satu orang Akhirnya setelah Banyak berbincang dengan Epin Ragnarok pun meninggalkan Epin Dan berkumpul di ruang rapat Dan membicarakan keberhasilan Dan membicarakan keberhasilan Rencana mereka tadi Ubi juga memberi pesan Untuk lebih berhati-hati Ketika berkomunikasi dengan 13 Ubi pun membicarakan lagi Tentang tempat yang mereka datangin kemarin Jerry mengenali tempat tersebut Dan mereka pun memilih Untuk melihat tempat tersebut Secara langsung Selama perjalanan Jerry menceritakan Tentang tempat yang mereka bicarakan Ia memanggil tempat itu adalah Heaven Dan setelah berjalan Untuk beberapa waktu Mereka pun mencapai Heaven Mereka pun masuk Dan melihat Kalau 3 dari 4 lilin sudah menyala Berarti 2 fragment lagi Sudah berhasil diambil oleh aliansi Ubi pun menunjuk ke sisi bangunan tersebut Disimpulkan dengan rumah putih beratap hijau Dan bertanya ke Jerry Apakah ia tahu Tentang tempat tersebut Jerry pun berpikir Dan teringat Dengan sebuah Keluarga Meksiko Yang tinggal di tempat seperti itu Di mimpinya Ragnarok pun pergi ke arah simbol tersebut Setelah beberapa waktu berjalan Mereka pun sampai Ke sebuah runtuhan Dan dari sekumpulan Bangunan yang terlihat sangat berantakan Di tengahnya ada sebuah runtuhan Dan gedung mewah besar Berwarna putih beratap hijau Seperti simbol Dari fragment di Heaven Dan mereka berkeliling ke tempat tersebut Dan tidak menemukan apapun Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang Karena Ubi ingin melakukan meeting Bersama 13 Di perjalanan mereka pulang Tidak sengaja bertemu dengan Seseorang bernama Tirta Yang merupakan bagian dari Eclipse Tapi pertemuan mereka dengan Tirta itu Kurang penting Akhirnya mereka kembali Ragnarok lama Ubi pun berpisah Dari mereka Disitu mereka ingin meeting dengan 13 Ubi menyeru Ragnarok lainnya Untuk ke base baru Ubi masuk ke Ragnarok lama Dan mencari seseorang Dan setelah beberapa waktu Ia menemukan seseorang Di area potion Yaitu Zero Ubi mengajak Zero Untuk berbicara di luar Dan pokok Dari pembicaraan mereka Adalah Zero meminta Ubi Menjadikan ajul Salah satu anggota Ragnarok sesungguhnya Dan Ubi pun Memenuhi permintaan tersebut Setelah pertemuan itu Ubi pun kembali ke Ragnarok baru Ubi pun mengajak ajul Memisahkan diri Dan berbincang Bersamanya Sambil temanin oleh Jerry Ubi menjelaskan tentang Ragnarok Sesungguhnya kepada Ajul Dan Ajul Secara resmi Menjadi anggota keempat Dari Ragnarok Setelah itu Mereka pun lanjut Beristirahat Beberapa hari kemudian Ragnarok pun berkumpul Dan mendiskusikan Tentang lilin yang udah menyala Mereka pun Membicarakan itu Dengan 13 Tapi 13 bilang Kalau semua lilin sudah menyala Dan tempat itu sudah terbuka 13 pun menjelaskan Kalau semua pintu Di bawah simbol dinding heaven Sudah terbuka Karena semua fragment itu Udah terkumpul Dan terbuka tempat Untuk menaruh Fragment tersebut Tapi karena Aliansi yang Saling tidak serk Satu sama lain Mereka tidak menaruh fragment Masing-masing aliansi Memegang satu fragment Satu di Baldur Satu di Eclipse Dan satu di Asgard Jadi satu Baldur Yang megang Satu Eclipse Yang megang Satu Asgard Yang megang Satu lagi Ragnarok yang megang Benar Setelah mendengar penjelasan tersebut Tiba-tiba Kaira Meminta Ubi Untuk menunjukkan fragment Yang ia miliki Kaira pun meminta Untuk memegangnya Dan Setelah beberapa saat Memegang Dan Memperhatikan fragment tersebut Kaira meminta Untuk jangan mendekati Fragment itu Dengannya Kaira menjelaskan Kalau Ia melihat sesuatu Yang berhubungan dengan Kakanya Ajul Ajul dan Ragnarok pun Bingung Apa maksud dari Hal tersebut Ajul pun mengatakan Kepada Ubi Kalau ia akan Membicarakan ini Dengannya Setelah pulang dari Heaven Tapi sebelum mereka pergi Dari tempat tersebut Mereka kembali ke Ragnarok lama Untuk menjemput Jerry Dan ketika bertemu dengan Jerry Jerry memberikan Sebuah buku Dari 13 Kepada Ubi Buku itu berisi Buku itu berisi rencana Untuk mendapatkan senjata Milik Maji Dan setelah Membaca isi buku tersebut Ia mengembalikan buku itu Kepada Jerry Setelah itu pun Mereka langsung berangkat Menuju Heaven Dan sesampainya disana Mereka melihat Kalau benar Yang dikatakan oleh 13 Semua pintu Di dinding tersebut Sudah terbuka Mereka pun melihat Tempat itu Dan tempat untuk Menaruh Fragment-fragment Setelah itu Mereka pun memikirkan Sebuah rencana Agar mereka bisa Menempatkan Fragment milik aliansi Mereka pun setuju Berkeliling Dan memaksa meminta Fragment milik mereka Gimana kalau kita ke Baldur dulu Yang paling lemah Mau kita ancam Siapa sih Siapa yang paling lemah Kita tinggal datang Kita ancam Sini kasih fragmentnya Urutannya Urutannya Baldur Noya Asgard Eh Baldur sama Eclipse Baldur Eclipse Asgard Baldur Eclipse Asgard Nanti Baldur dulu Sebelum mereka keluar 13 mengajak Ubi Untuk berbincang berdua Di salah satu ruangan tersebut 13 hanya memberikan Beberapa informasi Lebih Tentang aliansi Dan rencana Untuk mendapatkan Senjata kedua Dari Maji Setelah itu pun Mereka berangkat Menuju Baldur Dan ketika mereka Sampai sana Tidak ada siapapun Di sana Mereka pun pergi ke Eclipse Dan juga tidak menemukan Siapa-siapa Mereka pergi ke Asgard Dan di perjalanan Mereka bertemu dengan Gempita Dan beberapa member Baldur Ubi pun mengajak Gempita Untuk berbincang Dan Ubi menanyakan Tentang fragmen Karena Baldur Harusnya memiliki Satu fragmen Gempita yang Tidak terlalu mengerti Fragmen pun bingung Karena ia tidak tahu Kalau Baldur Memegang fragmen apapun Lalu datang Narendra Yang menjelaskan Kalau fragmen tersebut Dipegang oleh Wachot Setelah itu Ubi pun berbincang Pada Gempita Itu ada di under chestnya Dan apapun Ia lakukan Ia tidak bisa Mendapatkan Fragmen tersebut Ubi pun berbincang Akhirnya Untuk memenuhi perkataannya kembali Ragnarok pun pergi ke Heaven Dan bertemu aliansi Di perkemahan Di dekat Heaven Mereka pun berbincang Sejenak sebelum Ragnarok pergi ke Heaven Dan menunggu aliansi Aliansi pun ikut ke Heaven Dan mereka bersama Ragnarok Satu persatu Mereka menaruh Fragmen Milik mereka Ketempatnya masing-masing Di ruangan tersebut Ada sebuah portal Dan buku Portal itu Kemungkinan adalah portal Untuk kepermainan dewa Untuk mendapatkan Senjata ketiga Dan buku Menjelaskan tentang Heaven Dan teror Telah membaca buku tersebut Mereka pun masuk Kedalam portal Dan dipindahkan ke tempat yang Hancur lebur Dan sepertinya Jerry mengenali tempat tersebut Tengah tempat tersebut Ada sebuah buku Tentang kelompok J dan Heaven Jerry pun Memberitahu Ubi Kalau ia mengenali tempat ini Dari mimpinya Tapi mereka menyingkirkan hal itu Untuk sekarang Di sana ada portal lagi Dan di depannya ada sebuah buku Yang menjelaskan tentang permainan Yang akan mereka lakukan Untuk mendapatkan senjata ketiga Tapi sebelum itu Mereka menaruh barang-barang mereka Kedalam chest Yang sudah disediakan di sana Setelah itu mereka pun masuk portal tersebut Dan permainan dimulai Semua disebar Dan diberikan letter armor Beserta sebuah crossbow Dan tiga arrow Tujuan dari permainan ini adalah Mengeliminasi satu sama lain Dengan menembak arrow tepat di kepala lawan Orang terakhir yang bertahan adalah Pemenangnya Dan setelah permainan panjang Ubi pun memenangkan permainan Dan dipindahkan ke ruang Berisi senjata legendaris K3 Senjata tersebut adalah crossbow Berwarna hitam Ungu Ubi pun memikirkan Tentang bagaimana Ia menyatakan senjata ini Kepada Ragnarok Dan ia kepikiran Untuk membuat sebuah turnamen Antara Ragnarok Dan pemenangnya Akan mendapatkan senjata 3 tersebut Ubi pun dikembalikan ke Ragnarok baru Ia pun menunjukkan senjata tersebut Kepada Ragnarok lainnya Setelah menunjukkan senjatanya Ke semua Ragnarok Ubi menjelaskan tentang pertandingan Mereka untuk mendapatkan senjata 3 tersebut Ubi meminta Ragnarok Untuk mengumpulkan semua skill Yang diperlukan dalam waktu 3 hari Dan mereka akan bertanding Untuk mendapatkan senjata tersebut Tapi jika hanya satu orang Yang berhasil mendapatkan Semua stat dalam 2 hari Maka senjata akan otomatis Diberikan kepadanya Tapi Dalam waktu 2 hari Contoh Gak ada yang nyampe statsnya Dan ternyata cuman Ajul yang nyampe statsnya Gue kasih langsung kajul Setelah itu pun mereka pergi ke Asgard Untuk pamer Dan memulai countdown timer Ragnarok mereka disana Countdown mereka dimulai dalam 4 hari 2 hari sebelum Ragnarok Asgard Ubi pun mengumpulkan Ragnarok Untuk mendiskusikan apa yang mereka lakukan Di Asgard Untuk 2 hari lagi Setelah rapat Karena ajul sudah mencapai Stat yang diperlukan Ubi meminjamkan senjata ketiga Dengannya Sampai turnamen besok Mereka pun mencoba Coba senjata tersebut Dan semua skillnya Setelah itu Mereka pun pergi ke Asgard Untuk melihat-lihat Di Asgard Mereka pun bertemu dengan Kaguir Maji dan Kerman Ubi mengajak Maji berbincang Dan mereka pun Memisahkan diri Ubi pun menawarkan lagi ke Maji Untuk masuk Ragnarok Tapi Untuk kesekian kalinya Maji menolak tawaran tersebut Dan setelah Lama-lama berbincang Akhirnya Maji pun pergi Ubi kembali berkumpul Dengan Ragnarok lainnya Dan sebelum pulang Ia membunuh Dan menculik Axalotol milik Maji Sebagai peringatan Saat mereka kembali ke Bes 13 pun mengajak Ubi Untuk berbicara 13 pun menunjukkan Sebuah buku Yang dia temukan Setelah menjelajah Dari Gua Senjata ketiga Buku itu berisi Tentang informasi Cara memperkuat senjata Miliknya Dan kemungkinan Milik Maji juga 13 juga menjelaskan Kalau ia kembali Mengambil semua fragment Dari Heaven Dan dengan fragment itulah Mereka bisa memperkuat Senjata mereka Mereka bener-bener Gak ada yang pikir Kayak Lu tau kan kita Seberapa susahnya Ngumpulin fragment kan Iya emang susah Ngumpulin fragment Iya iya Ha Bagaimana gak ada Yang ngambil lagi Tunggu lu punya Keempat fragmentnya Bener juga ya Iya anjir Kok lu punya Empat fragmentnya ya Lah Mereka gak pernah ambil Gue juga gak ambil fragment Gue balik cuy Gue kira udah keluar anjir Bentar Jadi maksudnya Kita bisa mengupgrade Senjata ini Menggunakan fragment itu Bener Ubi pun meminta Untuk melihat buku tersebut Tapi 13 tidak memperbolehkannya Dan mengatakan Kalau ia hanya Bisa memberitahu Ketika bulan purnama Dua hari sudah berlalu Dan hari ini Kiamat Asgard Akan dilaksanakan Sebelum itu Ragnarok melakukan Turnamen Mereka Untuk mendapatkan Senjata ketiga Dan pemenangan Dari turnamen tersebut Adalah Jerry Tapi karena Setelah Jerry Masih belum cukup Ajel pun akan Memegang senjata tersebut Di perang hari ini Setelah bersiap Mereka pun ke Asgard Dan saat mereka Sampai disana Mereka pun langsung Disambut oleh Kirman, Kaguir, Diablo, dan Maggie Ubi dan Kirman Sempat Berbincang senjenak Sebelum Asgard Mengaktifkan perangkap Yang ada di bawah Ragnarok Dan mereka semua pun Jatuh ke lubang Berisi tripstone Yang berhasil membunuh Chitam Tapi senang Chitam Semua Ragnarok Aman Mereka pun kembali Ke atas Dan Ubi pun berbincang Lagi ke Asgard Sampai Maji pun Maju Dan Berbincang Dengan Ubi Dan disaat itulah Maji memasang Sebuah topeng Asgard pun kebingungan Dengan Itu Tapi dengan Isyarat dari Ubi Maji pun berbalik badan Dan menyerang Asgard Ragnarok pun ikut maju Dan mereka langsung Berhasil membunuh Chitam Sisa dari Asgard pun Berpencar Ubi pun melawan Kaguir Sampai mereka berdua Berada di depan Jembatan bangunan utama Asgard Disitu Kaguir mengulangi Pertanyaannya Sedari tadi Yaitu apa yang mereka lakukan Kepada Maji Dan Ubi menjawab Untuk kesekian kalinya Kalau Mereka tidak melakukan Apa-apa Ke Maji Ubi menyuruh Kaguir untuk Pertanyaan sendiri Kepada Maji Dan Ubi pun Memanggil Maji Untuk berbicara Berdua dengan Kaguir Dan disitu Mereka berdua Berbicara Kaguir pun Menanyakan segalanya Kepada Maji Dan Maji pun menjawab Kalau benar Ragnarok tidak melakukan Apa-apa dari dirinya Maji pun Menyerah Kaguir Pergi Tapi Kaguir Tidak mau Dan Maji pun Menyerang Kaguir pun Mati Di tangannya Wow Kita harus Welcomein gak sih Ubi Setelah itu Ragnarok pun Lanjut meledakan Asgard Setelah selesai Mereka pun kembali Ke base baru Ragnarok Sesampainya di base Ubi pun Berbicara dengan Maji Dan menjelaskan Kalau Ia sudah termasuk Dari tujuh Ragnarok Yang sebenarnya Ubi Yang menjelaskan Itu Sebelum pergi Ke ruang rapat Dan Memperkenalkan Maji Ke Ragnarok lainnya Setelah itu Ubi pun meminta mereka Untuk membuat kontrak Perjanjian berisi Kalau mereka Secara sengaja Ataupun tidak sengaja Membocorkan Lokasi base baru mereka ini Mereka siap Untuk diburu Sampai darah mereka habis Dengan ini Saya bersumpah Jika Saya secara Sengaja Atau tidak Sengaja Memberitahu lokasi Dari markas ini Kepada Orang lain Selain Ragnarok Aku siap Untuk dibunuh Hingga Nyawaku habis Setelah perjanjian itu Ditanda tangan Oleh Semua anggota Ragnarok Ubi pun mengumpulkannya Dan menaruhnya Di Ender Chest miliknya Setelah itu 13 pun mengajak Ubi Untuk berbincang Mereka pun memisahkan diri Dari ruang rapat 13 menjelaskan Kalau Ketika tadi Ragnarok Yang sedang terjadi Di Asgard Ia pergi bertemu Dengan Joker Dan Joker Memenuhi janjinya Untuk membawa Maji ke Ragnarok Joker pun memberitahu Kalau 13 Ada syarat untuk itu Yaitu Orang terlemah Di Ragnarok Harus diusir Setelah itu Mereka berdua Kembali ke ruang rapat Dan Ubi Menyeru semua Anggota Ragnarok Untuk berdiri Di kursi mereka Ubi pun berpidato Sedikit sebelum Bertanya ke Maji Apa yang ia tahu Tentang persyaratan itu Dan Maji pun Mengiyakannya Ubi pun memberi syarat Untuk melakukan apa yang harus Ia lakukan Maji pun menyerang Chitam dan membunuhnya Dan ketika Chitam Respon lagi Ubi menyuruhnya Untuk mengambil barang-barangnya Dan pergi dari Ragnarok Ubi pun Mengumumkan Kepada Ragnarok lainnya Kalau Mulai saat itu Chitam bukanlah bagian dari Ragnarok lagi Ragnarok lainnya Yang melihat Chitam diusir Seperti itu pun Takut Kalau mereka akan Mengalami hal yang sama Tapi Ubi berjanji Semua orang yang berada Di ruangan tersebut Tidak akan Ada yang diusir Yang ada di ruangan ini Tidak akan keluar dari Ragnarok Oke Beberapa hari setelah Ragnarok di Asgard Ubi pun menanyakan lagi Tentang buku 13 Yang pernah ditunjukkannya Sebelum Ragnarok di Asgard 13 pun Memberikan buku tersebut Kepada Ubi Dan Saat dibaca Buku tersebut Ubi pun kebingungan Karena Buku tersebut Tidak berisi informasi apapun Mengenai cara menguatkan senjatanya Mereka pun bersiap Untuk pergi ke Kerajaan B Tempat senjata Ubi dulu Tapi sebelum itu 13 berbincang Dengan Ubi berdua Dan menjelaskan Kalau Joker Meminta penukaran anggota Jika mereka ingin Dia masuk ke Ragnarok Mereka berdua pun setuju Kalau Mereka akan mengusir Garoks Tapi karena Garoks tidak ada sekarang Mereka Mengesampingkan masalah itu dulu Mereka pun pergi ke Valhalla Dan dari Valhalla Mereka pun pergi ke Kerajaan B Mereka pun masuk ke dalam pohon besar Dan Ke ruangan Dengan banyak Lektern Tapi ternyata Dua dari Lektern Itu terdapat sebuah buku Di satu buku Terdapat informasi Mengenai senjata milik Ubi Dan buku satu lagi Berisi informasi tentang senjata manji Anehnya Tidak ada Satu buku pun Mengenai senjata Jerry Scene of Envy Buku senjata Ubi Menjelaskan tentang Cara mengeluarkan potensi lebih Dari senjatanya Tapi ritual yang membangkitkan potensi tersebut Hanya bisa ia lakukan saat bulan purnama Yang berarti mereka tidak bisa melakukan itu hari ini Sementara Buku senjatanya Maji Semua halaman kosong Ragnarok pun sempat bingung Sampai mereka pun menyimpulkan Kalau buku senjata Ubi ada disini Berarti Buku senjata Maji berada di tempat Dimana mereka menemukannya Yaitu di pohon putih Mereka pun pergi ke pohon putih Melewati Jesekan Dan menemukan buku senjata Maji Di tempat Di bawah pohon putih Dimana mereka mendapatkan senjata tersebut Buku itu berisi Hal yang sama Seperti milik Ubi Hanya berbeda Di bagian syarat-syarat Untuk melakukan ritualnya Hanya saja Ragnarok pun pergi ke Eclipse Karena Ubi Ingin memberitahu Eclipse Tentang Edip dan Emi Dan ingin melakukan sebuah bisnis Dengan aliansi Saat sampai di Eclipse Tidak ada orang disana Ragnarok pun menunggu aliansi kembali Setelah beberapa waktu Aliansi pun datang Dan Ubi memberitahu Tentang keadaan Eclipse dan Edip Kepada Noya Ubi pun menawarkan Sesuatu perjanjian Dengan sebuah kontrak Yaitu aliansi Tidak boleh mengikuti Urusan senjata legendaris Lagi kecuali dibutuhkan Oleh Ragnarok Dan Eclipse dan Edip Selamat untuk gantinya Naya pun bingung Tapi Wacet jelas-jelas menolak Usulan tersebut Noya pun meminta waktu Kepada Ubi Dan Ubi Membiarkan mereka Untuk berunding Sampai waktu ditentukan Gimana kalau kita buat kontrak Seru juga sih Iya gak sih Iya apa itu Isi kontraknya apa Ntar Gue kasih tau gini dulu ya Kalau misalnya Kalian mentanda tangani Kontrak ini Epid Edip Akan gue bebaskan Ke kalian semua Oke Itu pertama Kontrak yang gue inginkan adalah Begini loh Kalian kan dari dulu kan Selalu mengganggu gue ya Selalu mengganggu Visi misi dari Ragnarok Ragnarok lagi mau A Ragnarok lagi mau B Ragnarok lagi mau C Kalian ganggu terus Sana sini Sana sini Kalian tuh bisa aja gak sih Diem aja gitu loh Diem di tempat kalian Nggak usah cari ribut sana sini Nggak usah cari ini sana sini Biarin Ragnarok Menjalankan misinya Dengan semut Tanpa diganggu kalian sama sekali Setelah itu Ragnarok pun kembali Ke bis mereka Kesokan harinya Mereka pun berkumpul lagi Karena malam ini sudah belum pernah ama Dan mereka pun kembali ke kerajaan B lagi Ketika mereka sampai ke ruangan Di bawah ruangan Lektron Yang dulunya tempat display senjata Ubi Sekarang sudah berubah Seperti sebuah altar Mengikuti petunjuk Dari 13 Ubi pun menggunakan Mysterious Machinery Block Yang dulu dipakai untuk Senjata kedua Yang diberikan oleh 13 Ubi membuka dua ruangan Di samping altar tersebut Ia meletakkan dua fragment Di setiap ruangan Dan menaruh senjatanya di altar Dan mengikuti petunjuk Dari buku Ia menembakkan panah Ke buku Yang berada di depannya Dan seketika Patir mulai menyambar Di senjata Ubi Dan mereka semua Yang ada di ruangan pun terangkat Saat mereka sudah diturunkan Terlihatlah senjata Ubi Yang sudah berubah bentuknya Walau tidak terlalu signifikan Tapi ada perubahan pada senjata tersebut Mereka bergegas keluar Karena muncul sebuah suara Yang makin lama makin kencang suaranya Tapi saat mereka sampai di luar Ubi pun teringat Dengan kedua fragment yang ada di dalam Ubi pun mencoba mengambil fragment itu Tapi hasilnya nih Ketika mereka berada di ruangan itu Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi lava Mereka pun bergegas keluar Karena seluruh pohon Mulai berubah menjadi lava Setelah berhasil keluar Mereka pun kembali ke Valhalla Untuk mencoba-coba senjata Ubi Yang sudah diperkuat Setelah mencoba-coba Akhirnya mereka memutuskan Untuk berkeliling Untuk mengatas senjata itu ke orang-orang Mereka pun ke Hasgar Tapi tidak ada siapa-siapa Mereka ke Eclipse Hasilnya sama Mereka pun pergi ke Baldur Akhirnya menekan seseorang Mereka menemukan wacat Dan setelah berbincang sedikit Mengenai perjanjian mereka Akhirnya Ubi mengajak untuk keluar Saat di luar Ubi berbincang lagi Sedikit sebelum mencoba Ulti senjatanya yang diperkuat Dan itu berhasil membunuh wacat Karena itu Senjatanya kau ubah Aku minta maaf Setelah itu Mereka juga bertemu Citem Yang ada di sana Dan mereka berbincang Dengan Citem Sebelum mereka kembali Ke Besar Kenorok Lama Dan untuk mencoba-coba lagi Senjatanya Ubi Setelah berlatih Ubi dan Jerry pun kembali Ke Bes baru mereka Ketika mereka sampai Mereka pun disambut oleh Kyra dan Omen Yang memberitahu Kalau Garok sudah kembali Mereka pun Pergi ke tempat Garok Sedang bekerja di bawah Bes baru Ragnarok Dan Ubi pun langsung Membuat kontrak Perjanjian juga Garok pernah menandatanganin Kontrak tersebut Dan Ubi menyimpannya Di interchase beliknya Setelah itu Ubi menyuruh Jerry Mengambilkan sebuah kasur Dan Ubi Mengajak Ragnarok Untuk bermain Sebuah game Sampai sebelum itu Ubi berbicara Dengan Kyra dan Omen Untuk menyuruhnya mereka Untuk membicarakan Garok menang Karena Ubi Ingan memberikan hadiah Atas pengabdianya Kepada Ragnarok Mereka pun bermain Dan sesuai Dengan perintah Ubi Garok pun dibiarkan menang Ubi pun berbincang sedikit Dengan Jerry Sebelum memanggil Garok Dan memberikan dia Hadiah Sebuah Totem Setelah itu Ubi menunjukkan Senjatanya kepada Garok Dan ia tidak diberi waktu Untuk mengagumi senjata itu Karena di saat Ubi Mengeluarkan senjata tersebut Ia meminta Garok Untuk tidak pernah Kembali ke Ragnarok lagi Garok pun dibunuh Di tangan Ubi Dan secara resmi Dikeluarkan dari Ragnarok Ini kerebat Lihat gak tuh Kerebat gak Lihat tuh Wah kerebat gak sih Satu hal lagi Garok Jangan pernah ke Ragnarok lagi ya Ubi pun mendekati Kaira dan Omin Yang kaget Melihat kejadian yang baru saja Terjadi di depan mata mereka Ubi menjelaskan Segalanya kepada mereka Setelah itu Ubi dan Jerry berbincang Tentang secara magi Yang kata Jerry Sudah dievolusi Jerry pun menjelaskan Semua detail tentang senjata magi Seperti apa saja Perubahannya secara fisik Dan skill-skill Dari senjata tersebut Selama Jerry menjelaskan Ubi mengecek statnya Dan ia menjadari Kalau Jika mereka sampai ke level 60 Dari beberapa stat khusus Mereka akan mendapatkan Tambahan satu darah Dari setiap stat tersebut Setelah itu Jerry menginformasikan Kalau ia sudah memindahkan Epin Dari tempatnya Tapi tiba-tiba Ubi tersadar Dengan sesuatu Ubi sadar Kalau kontrak yang mereka buat Itu hanya untuk lokasi base Yang berarti Cittem ataupun Garok Bisa saja membocorkan Informasi lain Ragnarok Seperti Siapa 13 sebenarnya Tapi Ubi juga menjelaskan Tentang Kata-kata 13 Yaitu Kalaupun ia tertangkap basah Itu sudah Menjadi bagian dari Rencananya bersama Joker Dan Gue sempet menanyakan ini Ke 13 Dan lu mau tangan 13 Siapa-apa Apa Gapapa Itu sudah bagian dari Rencanaku Aku ketahuan Sabar 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 Lu denger dulu 13 bilang 13 bilang Aku ketahuan Aku ketahuan Siapa itu 13 Sudah menjadi Salah satu dari Rencanaku bersama dengan Joker Setelah itu Jerry membawa Ubi Untuk melihat Sebuah teknologi Yang dibuat oleh 13 Setelah Mengates teknologi tersebut Mereka pun memutuskan Untuk pergi ke Eclipse Saat mereka di Eclipse Hanya ada Sean sendirian disana Ubi pun mengajak berbincang Dan bertanya tentang Keberadaan Noya Dan apakah mereka Sudah membuat keputusannya mereka Sean menjawab Kalau Noya kemungkinan Akan mendatangani Kontrak tersebut Dan Setelah lama berbincang Sebelum Ragnarok pergi Ubi memperingatkan Kalau mereka hanya punya Dua hari Untuk menentukan Keputusan mereka Atau Ubi dan Edith Tidak akan pernah kembali Ragnarok pun meninggalkan Sean Dan pergi ke Pohon Putih Untuk melihat bekas Dari evolusi senjata maji Dan iya Ketika mereka sampai disana Mereka melihat Kalau Tempat senjata maji itu Sudah hancar lebur Setelah itu Ragnarok pun kembali Ke base baru mereka Sudah lewat seminggu Semenjak Ragnarok mendatangi Aliansi Dan menunggu Jawaban mereka Tentang kontrak tersebut Wbi berkeliling Mencari para anggota Ragnarok di base baru mereka Dan ia pun bertemu dengan Ajul Kaira Jerry Dan 13 Ubi pun menanyakan Omen dan maji Dan mereka berempat pun Memberitahu tempat maji Kepada ubi Ubi pun mendatangi maji Dan maji Bilang kalau ia ada urusan Maji bilang kalau Salah satu akselotol Meleknya dibunuh oleh garoks Malah sesungguhnya Akselotol itu Tidak sengaja Terbunuh oleh ubi Tapi ubi menutupinya itu Dengan menyalahkan garoks Saat mereka semua sudah berkumpul Maji izin pergi untuk mencari garoks Dan ia tidak ikut rapat Di Ragnarok Ragnarok pun rapat Tentang bagaimana aliansi Masih belum menjawab Tentang pilihan mereka Jadi hari ini mereka akan pergi ke Eclipse Untuk menagih jawaban mereka Dan kalau mereka menolak Ragnarok pun langsung membunuh Epin Ketika mereka sampai di Eclipse Ternyata aliansi sedang rapat Dan ketika aliansi bertemu dengan Ubi Ubi pun berbincang dengan Noya Mengenai kontraknya lagi Tapi Noya punya satu permintaannya itu Semua teman-temannya harus aman Dan ia akan menyetujui kontrak tersebut Tapi Noya meminta Untuk mereka berbicara jauh dari semua orang Ubi pun setuju Asalkan ia boleh memilih Dimana mereka akan berbicara Noya bersama Sean pun ikut Mengikuti Ubi yang menjauh dari orang-orang Ketika sudah cukup jauh Noya pun berbicara Kalau ia sebenarnya memberontak kepada aliansi Dan Sean salah satunya orang yang setuju Dengan pilihan Noya Untuk menyetujui kontrak tersebut Ubi Ini permintaan gue Salah satu dari pembelot Dari aliansi ini Sebenarnya gue gak mau ikutin kata-kata mereka Yang satu pemikiran sama gue Itu hanyalah si Sean Dan gue Kalau disini Ada orang lain liat Ini semua fatal Bentar, bentar, bentar Maksud lu apa? Jadi? Jadi? Gue gak sejalan sama aliansi Karena masih merasa tidak aman Noya dan Sean meminta Untuk pergi lebih jauh lagi Kepada Ubi Dan akhirnya Ubi Menutuskan untuk pergi ke Ragnarok lama saja Ubi berpesan Kepada Ragnarok lainnya Untuk mengawasi aliansi selama Ia pergi Ketika mereka sampai di Ragnarok lama Ubi pun mengambil sebuah buku Dan memberikannya kepada Noya Ubi pun meminta Noya Untuk menulis Semua yang Ubi katakan Isi kontak tersebut Adalah Kalau aliansi mendapatkan informasi apapun Mengenai senjata berikutnya Maka mereka harus memberitahu kepada Ragnarok Dan aliansi tidak boleh ikut Campur dalam urusan senjata Dengan begitu Ragnarok pun akan membebaskan Epin dan Edip Dan jika Ragnarok tidak melepaskan Epin dan Edip Maka Ragnarok akan bunuh diri Sampai darah mereka habis Tapi sebelum kontak tersebut bisa ditanda tanganin Tiba-tiba Noya menghilang Ubi pun bertanya kepada Sean Tapi Sean menjawab Ia tidak tahu Ubi pun langsung menyerang Sean Tapi ketika ia sibuk mengejar Sean Tiba-tiba muncul sebuah tulisan True Ascent Release Ubi pun berhenti mengejar Sean Dan langsung bergegas kembali ke Eclipse Dalam perjalanannya Muncul lagi sebuah tulisan Entity Shield Yang hanya membuat Ubi makin panik Dan mempercepat jalannya ke Eclipse Di perjalanannya Ia bertemu dengan Ajul, Kaira, dan Omen Menceritakan kalau Noya tiba-tiba Datang dan mengeluarkan sebuah sihir Yang membuat mereka tidak bisa bergerak Dan tidak bisa berlihat juga Ubi bertanya Mengenai keberadaan Jerry Dan Kaira menjawab kalau Jerry mati Ubi pun langsung bergegas Masuk ke Eclipse Tapi Tidak ada siapa-siapa Ia pun teringat dengan senjata milik Jerry Dan langsung memilih untuk kembali Dan menjemput Jerry dulu Mereka perempat pun karak narok baru Dan disemput oleh Jerry, 13, dan Manji Ubi pun meminta Jerry Untuk menyertakan lagi apa yang terjadi kepadanya Setelah itu Ubi Memerintahkan seluruh ragnarok bersiap-siap Karena mereka akan kembali ke Eclipse Dan mencari Siapa yang memegang senjata tersebut Mereka pun pergi ke Eclipse Dan Ubi menanyakan Siapa yang memegang senjata itu Sebelum mereka semua pergi ke ruang rapat Dan Pergi ke penjara Efin Sebelum mereka pergi ke ruang rapat Jerry dan 13 pergi ke penjara Efin Dan membebaskannya Efin pun dibawa ke ruang rapat Dan Ubi pun mengganti persyaratan mereka Dan diganti Untuk mengembalikan senjata mereka Atau Efin mati Ubi pun memberikan Mereka 30 detik Untuk menentukan pilihan mereka Dan setelah 30 detik itu Ubi pun langsung membunuh Efin Di depan aliansi Aliansi pun kabur Dan Ragnarok mengejar Dan menyerang semua orang yang ada di sana Hasilnya nihil Mereka tidak menemukan Siapa yang memikir senjata tersebut Tapi mereka berhasil membunuh 5 orang Walaupun ke akhirnya juga ikut terbunuh Setelah Semua kegaduhan itu Mereka berkumpul bersama 13 Yang juga ikut bersama mereka Di atas tempoh Eclipse Di sana 13 berbincang dengan ikan Yang menjelaskan kalau sihir itu Dibuat oleh wacot Dan ia juga menjelaskan Kalau aliansi Tidak ada yang tahu Siapa yang mendapatkan senjata tersebut Karena tidak ada yang mau mengaku Belajar sihir dari mana? Wacot Wacot Iya bener Dia yang paling suka mitologi itu loh Yang sih suka mitologi Wacot belajar sihir Buat bisa ngelakuin itu Maju pun menyadari Kalau ada Narendra Sedang menguasi mereka dari jauh Mereka pun mendatangi Narendra Dan menanyakan apa yang ia ketahui Dan ia menjawab Halnya sama seperti ikan Sebelum Ragnarok pulang ke base mereka Mereka menaruh sign Bertuliskan Ragnarok Eclipse akan segera datang Dan mereka kembali ke base mereka Beberapa hari kemudian Kubi menemui Jerry Menjelaskan kalau Ia ingin pergi ke sebuah tempat Sebelum mereka bisa melakukan rencana Mereka untuk hari itu Kubi pun pergi kerang-narok lama Dan bertemu dengan Zero Disitu mereka berbicara tentang Semua yang terjadi beberapa hari yang lalu Tiba-tiba Zero memberikan informasi Yang sangat penting untuk Kubi Zero memberitahu Kalau yang mengetahui keberadaan senjata tersebut Adalah Moon dan Noya Setelah beberapa pembicaraan lagi Mereka pun berpisah Dan Kubi bergegas kembali ke Ragnarok Sesampainya di Ragnarok Kubi pun langsung Memanggil Jerry Dan semua Ragnarok lainnya Yang berada di sana Untuk pergi ke Eclipse Dan sesampainya di sana Mereka pun langsung disambut oleh Beberapa anggota aliansia Seperti Sean, Kerman, dan lain-lainnya Mereka pun mencari Moon Dan sebelum Moon muncul Jerry sempat memberikan sebuah buku Dari Efin ke Sean Moon pun datang Kubi pun langsung menanyakan Apa yang ia ketahui tentang Keberadaan senjata tersebut Moon tidak menjawab Malah mengatakan kalau ia tidak tahu Apapun Makananya senjata tersebut Ada di mana Kubi pun akhirnya memberitahkan Ragnarok untuk membawa Moon Kembali bersama mereka Di perjalanan Mereka ke Ragnarok lama Kubi bertanya Kepada Moon Tentang siapa orang yang paling Ia pedulikan di aliansi Dan dari pembicaraan mereka Ubi mendapatkan kesimpulan Siapa orang yang paling Ia pedulikan Dan kembali ke Eclipse Sementara Jerry Membawa Moon Lanjut pergi ke Ragnarok lama Saat Ubi Kembali ke Eclipse Ia langsung memaksa Sean Untuk ikut dengannya Dan Sean pasrah Hanya mengikuti perintah Ubi Sebelum pergi Kerman sempat mencoba melawan Ubi Dan Ubi memberi Dia sebuah pertanyaan Yang memiliki dua pilihan Dan salah satu pertanyaan itu Kerman memilih pilihan yang salah Ubi pun membunuhnya Ubi pun membawa Sean ke Ragnarok lama Dan membawa ke depan penjara Moon Dan mengancam akan menyakiti Sean Jika Moon tidak memberikan informasi Keberadaan senjata tersebut Tapi Moon tetap diam Sampai akhirnya Karena mereka tidak bisa mengancam Moon lagi Mereka sudah Mau membunuh Sean Sebelum Moon menyalak Dan mengatakan Kalau Yang mengetahui keberadaan senjata itu Adalah Baldur Sean pun dimasukkan Dalam penjara Bersama Moon Dan Ragnarok pergi ke Baldur Di sana Mereka bertemu Dengan Fep-Fep dan Gempita Ubi menanyakan hal yang Sama kepada Fep-Fep Dan Dia mengimingkan kekuatan Jika Fep-Fep Memberitahu Keberadaan senjata tersebut Tapi Fep-Fep masih keras kepala Dan menolak Setelah pusing Tentang apa yang harus mereka lakukan Karena aliansi Tidak peduli lagi Dengan semua ancaman yang mereka Dan Setelah Satu pembicaraan dengan Jerry Ubi pun memberitakan Ragnarok Untuk Membawa Gempita Tapi ketika masuk Nether Ubi langsung memberitakan Jerry Untuk mengembalikan Barang-barangnya Gempita Dan Ubi pun mengajak Kerang-narok baru Sesampai Nyerang-narok Ubi dan dengan Gempita Melanjutkan pembicaraan mereka di jalan Mengenai cara Agar aliansi mau Mengeluarkan senjata mereka Dan Akhirnya Setelah mengetahui siapa Sebenarnya pengguna sihir kemarin Gempita kepikiran Untuk Membicara saja kepada Wachot Untuk menunjukkan senjata tersebut Kepadanya Karena Akan sangat kejam Kalau Wachot sendiri Tidak diberitahu Kepada senjata tersebut Padahal Iyalah Yang membuat sihir Untuk mendapatkan senjata itu Setelah perbincangan itu Ubi pun Memikirkan Cara untuk Membelikan Gempita Ke Baldur Dengan cara yang tidak mencurigakan Karena Akan aneh Jika ia pulang Dengan baik-baik saja Akhirnya Ubi pun Kepikiran Untuk membawa Gempita ke hadapan Sen dan Moon Kalau sekarang kita balik ke sana Dan lu balik aman-aman Itu sas Iya benar sekali Kalau kita sekarang Balik ke Baldur dan lu aman-aman aja Kita nih Udah Gempita balik Itu sas banget Betul Tapi ada satu hal yang gak sas Apa? Kalau kita bawa lu ke depan Sen sama Moon Tapi Sebelum Masuk ke portal Gempita sudah mati Karena Ia jatuh Dari ketinggian Beberapa hari kemudian Ubi berkumpul lagi Bersama Ragnarok lainnya Dan mereka akan melakukan countdown Untuk Eclipse hari ini Tapi sebelum itu Ubi mengajak Untuk melihat keadaan Sen dan Moon dulu Mereka pun Mendatangi Sen dan Moon Dan mereka lanjut Mengancam dan bertanya Tapi sepertinya Sen dan Moon Sudah mulai gila disitu Ubi pun berbincang Berdua dengan Maji Mengenai bagaimana mereka Bisa mendapatkan senjata itu Lagi Karena sudah jelas Mereka tidak bisa menggunakan Metode mengancam lagi Dan Maji pun Men sugesti Untuk mempercepat countdown Di Eclipse Sebagai sebuah ancaman Akhirnya Ragnarok pun meninggalkan Sen dan Moon Dan pergi ke Eclipse Di sana mereka menaruh sign Untuk memulai countdown Dari 3 hari Tapi mereka pun sadar Kalau aliansi sedang ada disana Di ruang rapat Lebih tepatnya Dan mereka pun langsung Mendatangani mereka Yang disana Mereka melihat hal Yang sangat membingungkan Epin masih hidup Aliansi pun Meledek Ubi Karena jelas Kalau Epin masih hidup Berarti salah satu Dan Ragnarok pun Memberikannya Totem Ubi pun hanya terdiam Dan menyuruh Ragnarok Untuk mundur Ubi memberitahu Tentang countdown mereka Dan juga Tentang Sen Dan Moon Sebelum pergi Menyusul Ragnarok lainnya Saat Ubi keluar dari Nether portal Eclipse Semua Ragnarok lainnya Menunggu di depan portal tersebut Ubi pun menyuruh mereka Yang ada disana Untuk mengaku Apakah mereka pernah Memberikan Totem Kepada Epin Mereka yang ada disanapun Tidak ada yang mengaku Tidak Dari yang disini dulu deh Ngaku Selama Epin di penjara Apakah ada yang ngasih Totem ke dia Mereka pun bergegas Kembali ke Ragnarok lama Dan Pengecualian Ajul Yang diperintahkan untuk Pergi ke Ragnarok baru Untuk memanggil siapa pun Yang ada disana Sampainya di Ragnarok lama Ubi dan Maji langsung Pergi ke ruang rapat Disana mereka berdua Menemukan sebuah buku lama Ditulis oleh Orang yang bertemu di Omen Di Ragnarok Buk itu berisi informasi Tentang Fragmen Walaupun tidak penting Tapi Masih tidak diketahui Siapa yang menulis Buku tersebut Mereka berdua Pun Menunggu kedatangan Yang lainnya Dan Dalam waktu itu Ubi menjelaskan kepada Maji Kenapa ia sangat yakin Kalau orang Ragnarok Ada yang merihiana Dan bukan aliansi Yang menghidupkan Epin kembali Karena Dengan sihir atau semacamnya Ubi menjelaskan Kalau Tentukan darah itu Tidak bisa dilawan Oleh sihir Karena Oleh sihir Dan alasan mengapa ia sangat Tau Tentang ini Karena ialah orang yang membuat Atau lebih tepatnya Mengaktifkan kutukan tersebut Kau orang pertama yang Ku Ku ini ya Ku beritahu Apa? Tapi jangan sembarang Ngomong dulu Oh itulah Tentulah Kenapa itu? Gue yang membuat kutukan itu Setelah menunggu lama Akhirnya Ubi turun Untuk memanggil Ragnarok lainnya Dan ia menemukan Kaira dan Omen Dan menyuruh Kaira naik Karena Ia akan interogasi Mereka satu persatu Setelah selesai dengan Kaira Ubi pun memanggil Omen Tapi di tengah-tengah Pembicaraan tersebut Mereka Tiba-tiba Aliansi datang Dan Masuk ke kastil tempat Mereka Berkumpul Ubi langsung menyuruh Aliansi untuk keluar Dan Setelah itu Ubi berbincang dengan Aliansi Mengenai Sian dan Moon Dan senjatanya Setelah lama Cekjok Karena Dan adu mulut Akhirnya mereka Mencapai sebuah persenjiannya Itu Membuat sebuah kontrak berisi Bahwa Sian dan Moon Akan dilepaskan Dan dikembalikan ke aliansi Dengan aman Dalam satu kondisi Yaitu kalau Aliansi mendapatkan informasi Apapun mengenai senjata keempat Mereka harus langsung Memberitahu kepada Ragnarok Jika aliansi tidak memberitahu Ragnarok Maka Ragnarok akan menghancurkan Semuanya Dan Selama masa kontrak itu berlangsung Ragnarok tidak boleh menyentuh Aliansi sedikitpun Dan Jika ada aliansi yang terbunuh Maka kontrak batal Sementara Ubi Memasukkan kontrak tersebut Dan menghabis bagian Berisi tentang Ragnarok Tidak boleh menyentuh aliansi Tapi aliansi pintar Dan meminta copy Dari kontrak tersebut Sehingga Ia tidak bisa melakukan Perbuatan jahat Ada buku segitu Lagi gak? Di copy itu bukunya Kalau bisa Bener sih Bukunya mending ini copy Gue di copy dulu Kalau bisa Eh Ubi Lu megang Buku kontrak satu Lu megang kopiannya Pinter anjing Kontrak tersebut pun ditandatanganin oleh Ubi dan Noya Dan setelah itu Sean dan Mon Pun dilepaskan Dan aliansi pun pergi Setelah aliansi pergi Ubi pun mengumpulkan kepada Ragnarok Bahwa Ragnarok di Eclipse Akan tetap berjalan Ragnarok pun bingung Tapi Ubi Mengatakan kalau Ia punya caranya sendiri Satu hari sebelum Ragnarok di Eclipse Ubi pun mengumpulkan Ragnarok Di ruang merapat mereka Jadi sudah kembali Jadi Ubi pun mengintrogasinya Ia pun mengaku kalau Ia tidak melakukan apa-apa Dan akhirnya Karena tidak ada bukti yang kuat Ubi pun menerima jawaban itu Setelah itu Maji pun mengumumkan Kalau Ia dan Gempita berhasil menangkap Wacot di Ragnarok lama Akhirnya setelah menginterogasi Ajul Ragnarok pun Pergi ke Ragnarok lama Dan bertemu Gempita disana Gempita pun menjelaskan Kalau Wacot berada di dalam penjara Di belakang Tapi ia sedang beristirahat Gempita pun lanjut menjelaskan Bagaimana Ia dan Maji bisa menangkap Wacot Setelah lama berbincang Akhirnya Ubi mengajak Ragnarok Untuk pergi Ke Eclipse Untuk mengganti sign Dan kembali lagi Setelah itu Ubi minta Agar ketika mereka sudah kembali Wacot sudah tidak Istirahat lagi Karena ia ingin bicara banyak Dengannya Intinya kita ganti sign sekarang Ke Min 1 Abis itu kita kembali kesini Kita Sulam Bilang ke Wacot Siapkan dirinya Gue gak mau dia istirahat lagi Pas gue balik kesini lagi Banyak yang pengen gue hubungin sama dia Tapi ketika mereka ingin pergi Tiba-tiba Muncul Wacot Di luar penjara Wacot pun Dikembalikan ke penjaranya Dan Ragnarok pun Mulai memanipulasi Untuk tidak percaya dengan Reliasi dengan fakta Tapi pada akhirnya Wacot tidak peduli Dengan semua perkataan mereka Dan mengatakan Kalau pada akhirnya Ragnarok pun Lah yang akan Bertumur darah Dan ia mengatakan Bahwa pembunuhan Dalam alasan apapun Tidak pantas Dan tidak akan Mengikuti Ragnarok karena itu Tapi Ubi menyeletuk Dan menanyakan Mengapa mereka membunuhi Jerry Kalau begitu Wacot pun bingung Karena Ia tidak tahu kalau Jerry terbunuh Jerry tahu itu Seharusnya ia tidak terbunuh Dan mengatakan fakta itu Ragnarok pun Memanipulasinya dengan Mengatakan Kalau mereka sama saja Mereka berdua Sama-sama membunuh Untuk mendapatkan senjata Dan Ia sekarang sudah diperalat oleh Noya Akhirnya Ubi bertanya Apakah sihir Yang mereka gunakan Bisa digunakan Untuk kedua kalinya Dan Wacot pun menjahat pelu Sihir tersebut Bisa dilakukan dengan Senjata ketiga Ubi bertanya Kalau Lakuan sihir yang sama Kepada orang-orang memegang senjata ketiga Dan Wacot menjawab Kalau Setelah teori itu mungkin Wacot pun mengatakan Kalau Ia mempelajari Lagi sihir itu Kalau Mereka mau Tapi sihir itu Tidak akan sekuat yang asli Karena Itu hanya sebuah replika Wacot juga Mengatakan Kalau Mereka mau Melakukan sihir itu Ia butuh 12 orang Akhirnya Wacot dibebaskan Dan Ubi menyuruhnya Untuk kembali ke aliansi Dengan syarat Tidak baru tahu Apapun Yang terjadi Baru sedang menutup mulut Kalau ia Pernah kesini Satu kata pun Muncul Dari mulut lu Mengenai Ragnarok yang udah mulai tahu Pokoknya Bayangkan Ini gak pernah terjadi Kita gak pernah berkumpul Dan Lu gak pernah ada disini Sebelum Wacot pergi Ubi berpesan Kalau Ia akan didatangin Oleh gempita Lagi Dan Ubi Tidak memberinya waktu lama Untuk mempelajari sihir itu Karena Ia tidak mau menunggu lama Dan setelah itu Ubi menyuruh Wacot pergi Setelah itu Ubi mengajak Ragnarok Untuk pergi ke Eclipse Lagi Dan mereka pun Pergi ke sana Dan tidak ada orang Di sana Mereka hanya mengganti Sign mereka Hari ini akan terjadi Kiamat untuk Eclipse Seperti yang dijanjikan Oleh Ragnarok Meskipun ada kontrak Di antara mereka Tapi Ragnarok pun Masih akan menjalankan Rencana mereka Untuk hari ini Ragnarok pun Mendatangi Eclipse Dan mereka pun Sudah ditunggu oleh Aliansi Di tempat yang Memang mereka sediakan Untuk kiamat hari ini Ubi mengajak Noya untuk berbicara berdua saja Tapi disitu Senjata ketiga itu Bahkan Menawarkan sebuah Perjanjian lagi Untuk senjata tersebut Jelas Noya menolak Dan Ubi Juga memberitahu Noya Mereka tidak akan Melakukan Ragnarok Pada hari ini Yang membuat Noya Kebingungan Lalu Ubi meminta Noya Untuk memanggil Para anggota Eclipse Dan menyuruh siapapun Yang bukan Eclipse Untuk pergi Ngobrol gak ngobrol Sama Eclipse aja Eclipse aja Tapi Asgard gak boleh ada disini Semua gak boleh disini Gue sampe ngobrol Sama Eclipse Noya pun memanggil Aliansi Dan menyuruh Yang selain Eclipse Untuk pergi Dia menginginkan Kepada Aliansi Bahwa Mereka akan baik-baik saja Setelah Aliansi pergi Menyisakan Hanya Sean Moon Dan Noya Sekali lagi Ubi bertanya Tentang senjata ketiga Tentu hasilnya nihil Ubi pun Akhirnya meminta Untuk berbicara Berdua saja Dengan Noya Setelah diskusi sejenak Noya pun pergi Bersama Ubi Ketempat yang sudah Disediakan oleh Ragnarok Untuk hari ini Disana Ubi Menjelaskan tentang Visi misi Dari Ragnarok Ubi berharap Kalau Noya Akan mau Untuk memberikan senjata itu Tapi setelah Ia memberitahu Alasan sebenarnya Mengapa mereka Menginginkan senjata tersebut Jelas Noya Masih berisik keras Dan engkau Untuk memberi senjata tersebut Lalu Ubi bertanya Apakah Noya Bener-bener Percaya kepada Anggota Aliansi Dan Eclipse Yang jangan percaya diri Noya jawab Dengan iya Iya sangat percaya Dengan Aliansi Dan Eclipse Jadi lu udah percaya banget nih Sama Eclipse Ya percaya lah Lu percaya banget Sama member-member Eclipse lu ya Tiba-tiba Ubi menguat topik Tentang map milik Eclipse Yang hanya dimiliki oleh Eclipse Ia pun meminta Untuk Noya Mengeluarkan map tersebut Noya pun Mengeluarkan map tersebut Dan Ubi pun meminta Kepadanya Untuk memperlihatkan Map tersebut Kepadanya Noya pun memberikan map Disana ada terlihat Tiga orang Di map tersebut Yaitu dia Sean dan Moon Ubi pun menunjuk Pada banner Yang ada di tempat Terkelarok duduk itu Ia bertanya kepada Noya Apakah ia mengerti Maksud pada banner ini Noya mengerti Bahwa banner ini Merupakan sebuah cara Untuk memberikan sinyal Melalui sebuah map Lalu Ubi pun Menandai banner tersebut Dan Dalam sekejap Eclipse pun Meledak Sekarang gua tanya Sekali lagi Nih gua balikin map Santai Santai gua balikin Santai Tapi sekarang gua tanya lagi nih This is fun Apakah lu Apakah lu Mempercayai Eclipse Noya jelas kaget Dan bingung Karena Yang memegang map itu Hanyalah member Eclipse saja Dan Tidak ada yang lain Dan Hanya ada dua Orang Selain dia Yang Bisa menjadi pengkhianat Di antara mereka Seadan pun Mendatangi Ragnarok Dan Noya menanyakan Apa yang barusan terjadi Noya pun balas Bertanya Apa yang mereka lakukan Dari tadi Karena Tidak mungkin Ragnarok Yang meledakkan itu tadi Jawaban dari Moon dan Sen Sama saja Yaitu mereka berdua Tiba-tiba terkena blackout Sebelum Eclipse meledak Ragnarok pun Hanya memanas-manaskan Suasana Sebelum Noya Menyuruh mereka untuk pergi Ragnarok pun Pergi menuju Asgard Untuk memberitahu Aliansi tentang apa yang terjadi Tapi aliansi sudah Berada di Eclipse Aliansi jelas bingung Bagaimana ini bisa terjadi Jelas Marah pada Ragnarok Dan bertanya Bagaimana ini bisa terjadi Noya pun menjelaskan Apa yang terjadi Dan mengumumkan Bahwa ada pengkhianat Di Eclipse Lalu tiba-tiba Ragnarok muncul lagi Mereka tidak ingin Melakukan apapun Mereka hanya ingin Melihat bekas kehancuran tadi Mereka pun Langsung diserkrap oleh aliansi Dan bertanya Tentang apa yang terjadi Dan Ubi pun menjelaskan Apa yang terjadi Dari perspektifnya Dan ceritanya sama Seperti Noya Setelah memenaskan suasana Lactarok pun akhirnya pergi lagi Lalu Sekali lagi Noya bertanya kepada Sean dan Moon Apakah mereka Yang meledakan Eclipse Dan Jawaban dari mereka Adalah Tidak Aliansi pun lanjut Berdiskusi Sampai tiba-tiba Wachot datang Ke mereka Jelas bingung Tentang apa yang terjadi Setelah menjelaskan kembali Mereka pun Berdiskusi Sampai akhirnya Aliansi menyerahkan Masalah ini Kepada Eclipse Untuk diselesaikan Noya pun mengajak Wachot Untuk berbicara berdua Dan bertanya Apakah Ia disekap oleh Ragnarok kemarin Dan Wachot menjawab iya Wachot menjelaskan bahwa Ia terpaksa Memberitahu tentang sihir Kepada Ragnarok Sebelum Pembicaraan itu selesai Noya pun menghilang Hari ini Ubi sendiri di Ragnarok Karena bosan Ia pun berjalan-jalan Ke fraksi Ia pun pergi ke Baldur Tidak ada siapa-siapa Ia pun pergi ke Asgard Juga tidak ada siapapun Ubi pun berpikir Kalau aliansi pasti Aliansi sedang berkumpul Di Eclipse Ubi pun tinggal di Asgard Untuk beberapa waktu Sampai tiba-tiba Aliansi muncul Dan Ubi pun Bermain-main dengan aliansi Untuk beberapa waktu Setelah itu Ubi pergi kembali Tapi di Nether Ia mengajak Terta Atau berbincang Dan menanyakan Apa yang Dilakukan aliansi padanya Terta pun menjelaskan Segalanya Dan Akhirnya Ubi menaruh Sebuah chest di Nether Dan Menyurut Terta Untuk meletakkan Sebuah diamond Di dalam chest tersebut Jika ia butuh Kebantuan Ragnar Dan Ubi pun Kembali pulang Ragnar Pada hari ini Ragnarok pun berkumpul Di base baru mereka Memikirkan apa yang Mereka akan lakukan hari ini Pasti tidak ada kabar Dari Voice Maupun Jerry Sampai Maji Menyelutuk tentang Wacot dan Gempita Ia mengatakan Kalau mereka berdua Berhasil membuat Baldur Ingan membantu mereka Dan Sekarang mereka hanya harus Menunggu Gempita Karena malas menunggu Akhirnya mereka Ingan menjemput Gempita Tapi mereka sebenarnya Tidak tahu Dimana keberadaan Gempita Sekarang Sampai Maji Dengan kekuatan telepatinya Mengatakan bahwa Gempita Berada di Ragnarok Lama Mereka pun Berangkat menuju Ragnarok Lama Dan di perjalanan Kesana Mereka bertemu Dengan Ajul Yang ikut bersama mereka Sesampainya disana Mereka pun langsung bertemu Dengan Narendra Yang dibawa pergi oleh Ajul Lalu mereka melihat Gempita Setelah berbicara dengan dua orang Yaitu Wacot dan Lambra Gempita pun ditarik oleh Ubi Untuk membicarakan Tentang telepati Yang dilakukan oleh Maji Dan ya Itu tidak akan Berakhir Setelah itu Ubi berbicara dengan Wacot Dan Wacot menjelaskan bahwa Dia tidak mempercayai Dan dia bersedia Untuk membantu Ragnarok Untuk melakukan ritual Yang dijanjikan Bahkan sekarang juga Ritual yang dilakukan Adalah ritual Untuk mengambil senjata ketiga Dan memperkuat senjatanya Milik Ubi dan Maji Mereka pun langsung Berangkat ke tempat ritual Tapi sebelum itu Mereka menjemput Anggota Baldur lainnya Di nether Seperti Chitam Vef Vef dan Adui Setelah sedikit teralihkan Karena Wacot tiba-tiba menghilang Mereka pun Sampai di tempat ritual tersebut Wacot mengarahkan mereka Untuk berdiri di pilar-pilar Yang telah disediakan Dan dia sendiri berdiri Di tengah-tengah Di hadapan Sebuah enchanting table Setelah mereka Semua berdiri Di pilar Wacot pun mulai Merapalkan mantra Dan menembak sebuah arrow Ke enchanting table tersebut Yang meluarkan sedikit partikel sihir Ia pun melakukan hal yang sama Tapi kali ini partikel itu lebih besar Dan secara perlahan Para anggota Ragnarok Yang berdiri di pilar tersebut Mulai menghilang Dan tersisa Ubi Ubi pun bertanya kepada Wacot Dengan amarahnya Kemana mereka Dan Wacot hanya menjawab Kalau ini Hanya bagian dari prosesnya Dan pas kali Ketika Ubi ingin menyerang Wacot Ia pun dipindah Ke sebuah ruangan kaca ungu Dan disana ada anggota Ragnarok lainnya Yang menghilang tadi Ini adalah prosesnya Enhancapa Bangun Ragnarok semua Setelah berdiskusi Akhirnya mereka Yakin Ini adalah jebakan Dari Wacot Dan mereka sekarang bersumpah Kalau mereka berhasil keluar Dari segel ini Mereka akan membinasakan Wacot Dan seluruh Baldur Tidak peduli tentang kontrak yang ada Kenapa mereka tidak peduli Dengan kontrak tersebut Karena Ubi sudah mengikini Para anggota Ragnarok Bahwa ia punya cara Untuk mendapatkan informasi Sejala keempatan Untuk kontrak tersebut Setelah itu Mereka pun bingung Apa yang harus dilakukan sekarang Mereka tidak bisa mengucurkan kaca segel ini Yang semakin lama Segel ini semakin besar Harapan mereka satu-satunya Hanyalah Jerry dan 13 Itu juga membuat mereka sedikit Takut tentang apa yang terjadi Kalau segel ini sudah sempurna Akhirnya mereka Mencoba keluar Dengan saling Menggendong satu sama lain Dan Omen Kyra berhasil keluar Tapi Mereka berdua Lihat hanya void Sepanjang mata mereka memandang Kyra akhirnya mengorbankan jiwanya Dan melompat ke platform yang di bawahnya Dan ia pun mati Melihat hal itu Berharap Kyra bisa kembali ke alam mereka Dan memberitahu Jerry dan 13 Tentang ini Untuk mengeluarkan mereka semua Akhirnya Mereka yang masih Berada di inti dari segel ini Yaitu Ubi Maji Gemita Dan Ajul Pun berpikir Dan akhirnya Ajul dan Gemita Bersedia mengorbankan dirinya mereka juga Mereka pun menitip semua barang mereka Kepada Ubi dan Maji Dan Mencoba melakukan metode yang sama Seperti Kyra dan Omen Tapi hanya Ajul yang berhasil keluar Melihat hal itu Ubi dan Maji Pun membunuh Gemita Yang masih berada Di dalam inti segel Bersama mereka Tapi setelah Mereka membunuh Gemita Tiba-tiba Kyra muncul kembali Di dalam segel itu Yang membuat mereka panik Karena itu Kematian pun tidak bisa mengeluarkan mereka Dari segel ini Ajul dan Omen Yang berada di platform bawah segel tersebut Juga dipindahkan kembali Ke inti segel tersebut Dan Gemita juga kembali Ini menyebabkan panik lagi Di antara mereka Tapi pada akhirnya Mereka hanya bisa pasrah dan merup Kalau 13 dan Jerry Bisa mengeluarkan mereka semua Setelah tiga hari Mereka masih terjebak di dalam segel tersebut Mereka tidak ada tanda-tanda Kapan mereka akan bisa keluar Di video To look against To look in the house Dunia dipenuhi orang-orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan Tapi Dari awal dunia ini telah kotor dan munafik Untuk dirinya Yang bersemanyem Di dalam perlukan dosa Mencari arah demi mendapatkan kebenaran Di kala anak-anakku sedang Memantau kebusukan hati kalian Meniti arah di bawah matahari Di sinari cahaya tanpa adanya air Yang membasuhi Di kawah kering yang penuh kenangan Biarkan matahari senjah yang menutup muli depan Tapi yang atas itu baca dah Di kawah kering yang penuh kenangan Di sinari cahaya tanpa adanya Kenapa adanya cahaya tanpa adanya Leviathan? Juga danger grid penguasa lautan Bersambung dengan apa hubungannya sama scene of envy nih Jok Senjatanya Maji Dengan senjatanya ini Itu Maji pernah ngomong Kalau senjata ini itu ngomongin soal saudara Oke Bisa jadi Senjatanya Yang dia berpengang sekarang Sama Maji ada hubungannya Di Di dunia gitu loh Sejarah senjatanya gitu loh Tapi gak tau ada hubungannya lagi Semua senjata itu berhubungan gitu Iya Iya Memang hubungan betul Tapi sabar Sabar Pertanyaannya adalah Ini gambar Leviathan ini Ini Mahakarya manusia ini Gak mungkin Senjata yang bikin Benar Ini mahakarya manusia ini Bisa jadi tempat ini Muntun kita Zaman dulu itu tempat ini Tempat kayak Tempat simpennya envy atau gimana? Bukan Bukan Atau tempat simpennya Pemujaannya Lebih pemujaan Oke Itu nyembunyiin sihir mereka sendiri gitu loh Biar gak nge-track sama musuhnya mereka Salah satunya gimana Bisa jadi Mereka nyembunyiin dalam bentuk vessel atau senjata ini gitu loh Iya Biar gak nge-track sama musuhnya mereka Sama satu lagi Berarti yang jelas Kalau perkiraan kita berarti yang jelas adalah Mereka pasti ada lawan kan Gak mungkin Kesimpulannya Ada lawan Ada lawan Segini Kalau memang ada entitas yang Sepantar dengan dosa ini Lalu Kita udah lama di dunia ini Gak pernah menemui mereka Yang kita temui adalah dosa Gak ada entitas yang sepantar Karena itu tujuannya kan Kalau mereka bersembunyi Sampai tiba-tiba Mereka menyedari Kalau muncul sebuah portal di bawah mereka Mereka pun bingung Bagaimana Cara bisa mencapai portal tersebut Karena portal itu terhalang Beberapa lapisan dari segel tersebut Akhirnya Maji pun kepikiran Untuk mencoba Menggunakan ulti senjatanya Dan senjata Ubi juga Dan ternyata ulti dari senjata Ubi Mampu menghilangkan lapisan segel tersebut Akhirnya dengan ayunan kapak Ubi Yang terakhir Rang-terang pun jatuh Kedalam portal tersebut Dan kembali ke overworld Ketika mereka kembali ke overworld Mereka menyedari Kalau kristal yang ada di tempat ritual tersebut Itu pecah Dan kemungkinan itu Kenapa mereka bisa bebas Setelah itu Mereka pun langsung pergi ke Baldur Dan langsung Bertemu dengan macot Dan citam di sana Wacot sempat berpura-pura bodoh Ketika Ubi menanyakan Untuk apa Ia menyegah mereka Sampai akhirnya Wacot mengaku Kalau ia tidak pernah percaya dengan mereka Dari awal Dari pas kalian nyerang Eclipse Gue udah gak percaya lagi Sampai omongan kalian Lo Sebelum Ubi menyerang Wacot Kairah meminta Ubi Untuk membiarkannya Melakukan sesuatu Dan Kairah mengucapkan sebuah mantra Membuat Wacot citam Tidak bisa bergerak Sekitar Baldur gelap Lava mulai bermunculan Dari bangun tersebut Karena Ubi menyerang Dan membunuh Wacot Maju mentarget citam Mimpi Tafal mengajak mereka Untuk keluar dari Baldur Karena tempat itu mulai hancur Rencana milik Wacot disini Adalah Ketika Wacot mati Dom besar Akan muncul Dan Lava akan menyerang Orang-orang yang ada di dalam Baldur Dan mereka akhirnya keluar dari Baldur Baldur seperti Ubah berwarna hitam Besar Mereka pun berbincang Dengan Kairah mengenai sihir yang sampai-sampai citam muncul lagi Sebelum ia memberitahu sesuatu kepada Ragnarok Ia langsung dibunuh oleh Maju Setelah itu Ubi pun menyerang mereka untuk pergi ke Ragnarok lama Untuk bersiap-siap pergi ke Eclipse Lava membicarakan tentang kotrak mereka Sampai di Ragnarok lama Mereka langsung bertemu Dengan Tirta yang menangis Dan mengatakan kalau aliensnya mengusirnya Karena mengira Ialah yang meledakan Eclipse kemarin Tertapun meminta bantuan kepada Ragnarok untuk menghancurkan Eclipse Dan ia akan menanggung segalanya yang akan datang Gua dikecewainan mati Gua sendiri anjing Anjing Eclipse anjing Ubi Ubi menyuruh beberapa dari Ragnarok untuk mencari 13 dan Jerry Di Ragnarok baru Dan setelah mereka pergi Gemita pun mengajak Ubi berbincang mengenai Apa yang mereka dapatkan dari membantu Tirta Dan Ubi hanya meyakinkan kalau Mereka pasti akan mendapatkan imbalan dari hal ini Selama menunggu yang lainnya Ubi menyuruh Tirta untuk menjelaskan secara detail Apa yang terjadi Tirta menjelaskan kalau Ia dikira pengkhianat Eclipse Yang melendakkan Eclipse pada saat itu Dan ia sangat dipejokkan Padahal ia tidak bersalah Ubi pun mengakui kalau Ia tidak bersalah Setelah itu Ubi pun pergi Mencari Potion Dan saat mencari Potion Ia malah bertemu dengan Jerry Jerry menjelaskan kalau Ialah yang memecahkan kristal tempat ritual Itu yang berarti Jerry lah Yang membantu mereka keluar Setelah itu Ubi pun menjelaskan apa yang Terjadi dengan Tirta Dan setelah menunggu Beberapa waktu Kaira dan Ajil pun kembali Dan mereka pun langsung menuju ke Eclipse Sesama di Eclipse Tidak ada satupun orang disana Tirta pun memberikan Arahan untuk Ragnarok Menjaga di luar saja Dan Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam Bangunan utama Eclipse Karena Disana sudah banyak Wither yang Tirta siapkan Ragnarok pun keluar Ubi pun memberi Perintah untuk Kaira Memberitahu Tirta Jika aliansi datang Mereka pun menunggu Di depan portal Eclipse Sampai ikan dan awan pun muncul Ubi pun berbincang dengan mereka berdua Itu terpotong karena Kedatangan aliansi Ubi pun berbicara dengan Noya sebelum membakar kontrak mereka Di depan matanya Ubi pun memberikan isyarat Kepada Kaira Dan langsung menyerang aliansi Tertapun mengaktifkan Wither Dan Ubi berhasil membunuh Moon Dan mendapatkan sebuah buku Dari mayat perang pun berlanjut Aliansi pun perlahan-lahan Mulai berkurang Entah kabur atau mati Di tengah-tengah itu Ubi sempat berbincang kepada Maji Mengenai buku yang ia dapatkan Yang mungkin berisi informasi Mengenai senjata keempat Setelah aliansi menghilang semua Ubi menanyakan Apakah Tirta memiliki Wither Karena Mereka ingin melanjutkan Menghancurkan ke Asgard Sesampai di Asgard Ternyata Tirta Sudah tidak memiliki Wither lagi Dan akhirnya Ragnarok pun meledakkan Sedikit bangunan di Asgard Dan naga Yang ada di atas Asgard Setelah itu Ragnarok dan Tirta Kembali ke Ragnarok lama Dan disitu Ragnarok meminta Tirta Untuk memberikan informasi Tapi sayangnya Tirta tidak memiliki Informasi berharga apapun Ubi pun meminta Ia Untuk memberikan Mereka Totem Sebagai gantinya Tapi Tirta bilang Kalau itu ada Di base-nya Dan Ia meminta seseorang Untuk menemani Untuk mengambil Totem tersebut Lihatnya Ragnarok pun Pergi menemani Tirta Ke base miliknya Tapi di tengah jalan Tiba-tiba Ubi mengubah pikirannya Dan meminta Tirta Untuk memberitahu Siapa yang memegang Senjata ketiga Tirta pun akhirnya menjawab Kalau Yang memegang senjata ketiga Itu adalah Diablo Dan Setelah mengetahui Informasi tersebut Ubi menyuruh Ragnarok Untuk kembali ke base Sementara itu Ia akan mengantarkan Tirta kembali ke base-nya Sesampainya di base Tirta Ubi pun sempat Berbicara dengan Tirta Sebelum berterima kasih Kepadanya dan membunuhnya Setelah membunuh Tirta Ubi pun kembali ke base-nya Beberapa hari kemudian Ubi berkumpul ke Ragnarok lainnya Untuk berbicara tentang Buku yang ia dapat Setelah membunuh Muni Mereka pun membaca Buku itu Dan petunjuk yang mereka dapatkan Dari buku tersebut adalah Mereka harus pergi Ke arah barat Tapi masalahnya Mereka tidak tahu Baratnya Dari mana Akhirnya mereka memutuskan Untuk menyenderah Salah satu akut aliansi Untuk menunjukkan arah Untuk mereka Akhirnya mereka pun berkeliling Di senter Mereka pun bertemu dengan ikan Yang dengan terpaksa Akhirnya menonton jalan Mereka Dari eklips Ke sebuah bangunan megah Berlapis emas Bangunan itu Adalah tempat asal buku Yang mereka dapatkan Dan di dalam situ Terdapat sebuah Lukisan Leviathan Yang jelas Ubi kenali Setelah berkeliling Sedikit di ruangan tersebut Mereka pun menyempolkan Kalau mereka mengikuti Arahan buku tersebut Cuman harus berjalan lagi Ke barat Mereka menemukan Sebuah bangunan megah Bernama Gilgamesh Ziggurat Gilgamesh Ziggurat Eh kocap lamer Itu yang aku beritahu Tadi Eh lapar mulu cok Bisa minum susu gak? Bisa 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 Aman minum susu aman Makan Bagi wah Bagi wah Bagi susu cok Bagi susu cok Udah gak ada susu Udah abis Lanjir kan lu minum Ya udah pake susu lu Bagi susu bagi susu bagi susu bagi susu Udah gak ada Eh lu pada Lu gakpain pada makan Laper lah Laper bebo Laper 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 Untuk mendapatkan apa yang kalian cari Dibutuhkan pengorbanan diantara kalian Pengorbanan harus dilakukan Pengorbanan? Ah mati gue Di orang saya mencintai Apun sebaliknya What? Siapa Lu melihat sampe akhir Lu melihat sampe akhir Tak narok disini Enggak jadi pertanyaannya Kenapa ada satu yang mengkilat Sisanya enggak Apa yang terjadi? Iya kenapa ada yang satu bersin Soal Jadi Kemungkinan Kemungkinan Jerry dikorbanin Soalnya pada saat Pulau ready full itu Jerry udah gak keliatan lagi Maksudnya gimana Jerry dikorbanin Jadi dia mati Untuk ini Ya itu Dicam saya itu Oh jadi Oh jadi ini kalau bikinnya nyala Apa ini Sila-sila nyala berarti Ini artinya yang sudah dikorbankan Ini Pengorbanan harus dilakukan Oleh orang yang kamu pedulikan Hah? Pengorbanan lagi Iya Ngorbanin orang yang kali Jadi Orang yang pedulikan Sabar Tunggu dulu Gak bisa lah Ini ada hubungannya sama ini Iya maksudnya Jadi Jerry itu udah berkorban Maksudnya Jadi Ini Jerry Ini Jerry Kalau kata ikan Jerry yang dikorban Ini lampu dari Jerry Jadi kita butuh Enggak berarti kita butuh Tiga orang gitu maksudnya Tiga orang lagi Kita harus diperbankan Jir Kok Sean sih? Sean dia menawarkan Tolong ya Kalau orang-orang apa Pegang bareng-bareng gue Oke No Sean Bentar sabar Bentur dulu Bentur dulu Jangan di Jangan naik Jadi pengorbanan ini Jadi pengorbanan ini Please bro Ini kirman kemana men Kirman men Mencari sama Wah Dia gak ada Kedulinya apa dia Hanya begini Lu balik lagi Nanya ke lu Lu serius atau enggak Gue bersedia Untuk ini buat lu Ini demu nyalain sih Sean Aku lapren dunia asli Kata-kata terakhir Masih hidup Oh Masih hidup Dan gue Serius apa enggak Gue serius Dari lapang hati gue Dada gue Dan ketika mereka Mendekati bangunan tersebut Mereka terkena Efek hunger Yang parah Ubi pun menyuruh Ikan untuk pergi Dan Ragnarok pun Memasuki bangunan tersebut Hah Gue minta lu pergi Gilgames Z Tak suka kita Hunger gue Anjing Alamak Di dalam bangunan tersebut Ada empat altar Yang tidak menyala Dan di tengah ruang tersebut Ada sebuah buku Bertuliskan Kalau apa yang mereka cari Ada disini Dan untuk mendapatkannya Harus ada pengorbanan Dan pengorbanan tersebut Harus dilakukan oleh Orang yang di ia pedulikan Dan bagian pula sebaliknya Setelah membaca buku Ragnarok pun berpikir senyak Untuk menyuruh Jerry Dan Kaira Untuk mencoba mengorbankan Jerry Karena mereka berdua jelas Saling peduli satu sama lain Jerry pun berdiri Di atas salah satu altar Dan Kaira pun menciumnya Dan Jerry pun terbunuh Wow What the heck What the fuck Bikin altar tempat Ia berdiri langsung Menyala Setelah Jerry mati Setelah itu Mereka yang tersebut Berpikir lagi karena Masih ada tiga altar lagi Yang belum menyala Gembita sempat mencerahkan Kalau Untuk mereka saling Mereka beban Satu sama lain Tapi Ubi menolak Dan berkata Kalau membiarkan aliansi saja Merubankan satu sama lain Akhirnya mereka kembali Kaira Ragnarok Untuk mengecek keadaan Jerry Dan sampai disana Jerry menjawab Kalau Ia merasa ia melemah Dan disaat itu Ia sadar kalau Jerry tidak punya kekuatan apapun Beberapa hari kemudian Ubi mengecek lagi keadaan Jerry Dan Masih sama saja Kekuatannya belum kembali Ubi pun menceritakan Apa yang ia lakukan kembali Ketika Mereka tidak ada Tapi Pembicaraan mereka terpotong oleh tiga belas Yang tiba-tiba muncul Sekian lama Ubi pun menceritakan segalanya Apalagi tiga belas Dan Setelah menjelaskan segalanya Mereka pun kepikiran lagi Untuk pergi ke Eclipse Untuk mengecek keadaan Diablo coba Apa? Wait Dari disitu Dari disitu Dari tengah Dari tengah Diablo Nggak Pusaka maksud lu Senjata ketiga Apa? Pusaka apa maksudnya? Bisa jadi Apa tadi bacanya? Arahkan apa? Arahkan apa? Ke pusat titik tengah Pusakamu ke pusat titik tengah Pusaka? Ini Ini Nggak mungkin Ini Coba-coba Senjata-senjatamu nggak sih? Coba-coba Terjadi? Nggak Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak jadi Nggak apa-apa Stop 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 Eh stop Eh Eh Pusaka pusaka Coba kau pakai Envy Sabar Bentar Kalau memang itu Kalau memang kita Mau mencoba Hal ini Dengan senjata itu Dan ini adalah tempat yang sakral Kita harus mundur Nggak bisa kita Menurut Tapi Tapi Lu yakin Bisa saja senjata ini bisa merusak tempat ini Lu yakin Asalnya Asalnya gini Gue Dikasih tau untuk kesini Pasti ada alasannya Nggak mungkin Cuma sekedar Kasih tau Just go and shoot Semuanya di belakang ini Di belakang Ambil resit lah Lariin dah sini Lariin dah sini Di belakang 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 ini sayap juga Di belakang ini sayap juga masang Nggak pesalah tuh Di belakang sayap Biar kelihatan jalan Sabar Lu Wocot Lu selesai Bisa baca itu Itu tulisan Tulisan rada Hero Jalan kuno Gue juga Nggak Bisa baca sepenuhnya Cuma intinya tuh Gue cuma bisa baca Intinya Intinya Sebenernya lebih banyak Daripada itu Oke Karena ini Gue percaya Gue percaya Kata-kata yang ada Di dalam Pikiran gue Kita coba aja Oke Mau gue pake Kekuatan Dari setnya yang paling kuat Pegangan guys Pegangan guys Pegangan guys Pegangan guys Pegangan guys Pegangan 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 Ini serius Bentar Oke Ini bener-bener Mengurasi energi yang sesat Bentar 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 Apaan Apaan Curs Curs of wrath Has been destroyed Has been destroyed Men Curs of wrath What 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 Edip 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 Tembakin Tembakin Jangan 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 Itu siapa Itu siapa Itu siapa Itu siapa Itu siapa Edip Siro Turatkan dia No no Bukan Edip 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 Apa bener itu Itu matanya Merah sebelah Itu Matanya kenapa Matanya kenapa Men Are you good men Kok mirip ikan Waktu dulu sih Eh ini ada hubungannya Enggak Matanya merah juga Kok Sabar 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 Wey 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 Edip Eh sorry Sorry Salah 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 Berbicara lah Eh lu siapa Woy Bicara lah Akhirnya kalian Berhasil mengeluarkanku Dan Tempat segel Mengeluarkan Tempat segel Tempat segel Terus Sediri sama ini Ada apa Dengan matamu Dulu kenapa Merah sebelah Matamu Matamu Merah sebelah Itu Iritasi Iritasi Wait Guys Sorry to say Wey Noya Noya Stop Noya Stop Noya Stop 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 Noya lo ngapain Stop Noya Stop Noya Stop Noya Edip No 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 Kenapa lama sekali Kenapa lama sekali kalian mengeluarkanku dari sana Gimana caranya Kita gak ada petunjuk Bentar Kita gak tau apa-apa Selama ini Enggak Lu Tadi ngasih tau gue Di dalam pikiran gue Buat nolongin lu Lu berbicara ke gue Patungnya Suruh cepat Sepertinya bukan dia Lalu siapa Bukan dia yang masih petunjuknya itu Siapa Berarti orang lain Berarti orang lain gitu Orangan siapa Ya gak tau kan Cuma ada di pikiran lu doang Kita mana tau Iya Iya Kita juga mau tau ya Bener co Oke Terserah Oke oke Kita bawa dia ke bawah Kita bawa dia ke bawah Iya Sama di segel Aku pernah berbicara sama seseorang disana Disana Sampai di eclipse Tidak ada siapa-siapa Tapi Umumnya menyadari Kalau ada partikel-partikel Di patung besar eclipse Mereka bertiga pun Ke atas patung tersebut Dan disana ada Edip Yang sedang duduk Di tengah-tengah Sesuatu Terlihat Seperti Sebuah lingkaran ritual Mereka menyadari Sesuatu yaitu Ada Satu mata Edip Berwarna merah Ubi pun menanyakan Berada naliansi Kepada Edip Tapi Edip Tidak mau menjawab Akhirnya Ubi menyerang Edip Tapi Tidak ada efek sama sekali Segini aja Ubi pun mengajak Mereka turun Dan mencoba menyerang Edip Tapi Tidak ada yang terjadi Pada Edip Ubi pun menurut Edip Untuk melepaskan armor Tapi Edip Tidak bisa dilukai Akhirnya Ubi memberitakan Jenny dan 13 Untuk meledakan patung tersebut Mereka pun melaksanakan Akhirnya Ubi menanyakan Keberadaan aliansi lagi Kepada Edip Dan Ia tidak mau menjawab Ubi pun menanyakan Keberadaan senjata Dan Edip masih tidak menjawab Akhirnya Ubi menyuruhnya Untuk ikut dengannya Karak-Narok Dan mengancam Jika ia tidak ikut Maka Ubi akan membunuh Noya sampai darahnya habis Akhirnya Edip pun ikut Dengan mereka Dan disana Ubi pun menyuruh Edip Untuk meminum susu Karena Dengan itu mungkin Efek kebalnya akan hilang Tapi tidak terjadi apa-apa Mereka melakukan itu Berkali-kali tetap Hasilnya nihil Akhirnya Edip dimasukkan Kedalam penjara Lalu tiba-tiba disana Muncul Kirman dan Kaguir Ubi pun berbincang Dengan mereka Sampai Ubi Memberikan pilihan Untuk pergi atau tetap Disini Dan bertarung Kaguir dan Kirman Tidak pergi Mereka pun Bertarung Dalam pertarungan tersebut Ubi berhasil membunuh Kirman Tapi sayangnya Edip Berhasil kabur Gini-gini-gini Ada yang ngetrigger Ubi Mancing Ubi Dan ada yang satu Bebasin Ubi Eh bebasin Ubi Bebasin Edip Bebasin Edip Buka pagernya Itu kayaknya Edip dikunci Iya tapi Gini-gini Yaudah Gua berdua Eh bagi Ubi Kita berdua bakalan iniin Ubi Lu yang bakalan bebasin Edip Oke Dan bawa Edip Cabut oke Udah ya Mama langsung makan kutu napple Sekarang pertanyaan gue satu Ngapain kalian disini Kalian mau bebasin si Edip Tabar Pertanyaan gue lu ngapain ini Ubi ya Eh Lu ngapain iniin Edip Nggak Gue mau nanya satu hal Kenapa Edip kiri-kiri bisa jadi kayak gitu Beberapa hari kemudian Ubi kembali berkelana Ia pun berkumpul Bersama Ragnarok Di ruang rapat Dan disitu Jerry menceritakan semua yang terjadi selama ia pergi Jerry menceritakan kalau mereka pergi ke sebuah tempat namanya Ambatukan Yang berasal dari mimpinya Dan ia menunjukkan sebuah buku Yang mereka dapat disana Ubi pun membaca buku Yang berjudul Catatan Zedong Dan Jerry pun lanjut menceritakan kalau informasi tentang tempat itu Dan buku ini penting bagi Kaguir Dan ia membuat sebuah perjanjian dengan Kaguir Yaitu jika yang menginginkan informasi ini Antara ia atau anak harus mengorbankan diri mereka Untuk secara keempat Setelah itu Jerry menceritakan tentang The Purge Jerry menceritakan kalau beberapa hari yang lalu Ia didatangin Epin Dan Epin pun memperkenalkan fraksi mereka yang berjanjian untuk membersihkan Ragnarok Dan The Purge Sepertinya bukan bagian dari aliansi Ubi kurang peduli tentang hal itu Dan lebih tertarik dengan ajakan Jerry untuk bertemu dengan Kaguir di Asgard sekarang Sesampainya disana Mereka disambut oleh Kaguir dan Kirman Dan setelah itu Ragnarok hanya menonton Jerry dan Kaguir aduh mulut Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke bangunan senjata keempat Sesampainya disana Ada awan dan ikan disana Dan salah satu beacon sudah menyalah Dan tanya-tanya yang mengorbankan untuk beacon itu adalah Seah Disana Jerry pun menyuruh antara Kaguir anak untuk pergolongan Tapi Kaguir memilih untuk mengorbankan Tapi Ana menolak Kaguir tetap memaksa dan tiba-tiba mereka berdua mati Tapi anehnya hanya satu beacon yang menyala Menyisakan satu yang masih belum menyala Setelah berbincang sedikit di dalam Akhirnya Ragnarok pun keluar dan keluar dari bangunan tersebut Tapi tiba-tiba Ubi berpikir untuk berkemah di dekat situ Agar jika aliensi dateng untuk mempunyai pintu Mereka bisa ikut juga Ya gue udah tau lo pasti mau ngapain Bener gak? Iya lah Kita semua tau Iya lah Untuk apa lagi coy? Sisa satu beacon Apakah itu bakal jadi salah satu dari kalian? Bagaimana Noya? Gak gini Untuk apa lo manfaatin Kaguir kemarin? Kenapa? Untuk apa lo manfaatin Kaguir kemarin? Manfaatin gimana? Tanya ke dia sendiri lah Tanya ke dia sendiri lah Iya lah tanya lah Ngapain dia mau itu? Kan itu sebuah persetujuan bukan manfaatin Orang dia kepo sendiri orang yang dipengen tau Itu kan persetujuan Gak papan Noya Gak papan Dia mau tau sesuatu Oke Yang jelas satu Senjata keempat ini Kita yang dapetin Wah 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 Mereka pun memperdebat siapa yang akan merobat Sampai awan yang menyela Dan Mengatakan kalau Orang yang berkoban itu Akan datang sebentar lagi Setelah menunggu Sebentar ikan pun datang Dan ia pun mengorbankan diri Tiba-tiba mereka dipindahkan ke ruangan yang besar Di ruangan tersebut Ada buku yang berisi tentang apa yang terjadi jika Terjadi kepada mereka Setelah ini Atau lebih tepatnya Aturan permainan ini Mereka akan dipindahkan ke sebuah ruangan Di sana mereka akan diberikan sesuatu untuk dimakan Mereka hanya memilih untuk memakan atau tidak Jika mereka makan Ada kemungkinan Semua skill berkurang satu level Dan mereka juga bisa kehilangan satu darah Dan kemungkinan terakhir adalah Tidak terjadi apa-apa Jika mereka memilih untuk tidak memakan Maka mereka akan keluar dari permainan tersebut Dan menonton Dan setelah membaca buku tersebut Mereka pun dipindahkan lagi ke sebuah ruangan Dan diberikan sebuah makanan Dan diberikan waktu untuk memilih Untuk makan atau membiarkannya Jika mereka memakan Maka konsekuensinya akan berlaku Dan jika mereka tidak memakan Mereka akan dikeluarkan Di ruangan tersebut Setelah permainan panjang Maji pun akhirnya menang Bukan tanpa banyak pengorbanan Dan mendapatkan senjata keempat Sin of Glutani Taknarok pun kembali lagi Setelah permainan itu Mereka sangat melempah Karena mereka semua bermain Untuk waktu yang lama Yang menguras semua stat dan darah mereka Sementara itu Pada saat awal permainan Aliensi sudah langsung keluar Jadi mereka tidak melemah sama sekali Tapi ada satu hal yang janganlah itu Omen menghilang Dan ia tidak tahu kemana Dan Ragnarok hanya menyimpulkan Kalau ia benar hilang Dari dunia ini selamanya Maji pun datang ke mereka Dan setelah memberikan berita Keputu tentang Omen Mereka pun melihat-lihat Dan mengatasi senjata Maji Sebelum akhirnya pulang ke Ragnarok Entah mereka ini untung atau tidak Beberapa hari kemudian Ragnarok pun berkumpul lagi Dan hari ini mereka akan melakukan Pemakaman untuk Omen Yang mati saat permainan senjata keempat Gempita juga sempat mengatakan Kalau Wacot juga menghilang Mereka pun membuat makam Omen Di atas bangunan Ragnarok Di depan kolom Aksolotol Mereka pun memberikan kata-kata terakhir Untuk Omen Saat giliran Ubi Untuk mengatakan kata-kata terakhirnya Ia meminta Ragnarok pergi Karena ia mengatakan sesuatu yang personal Setelah Ragnarok pergi Ubi pun mengunggapkan Rasa terima kasihnya pada Omen Tapi ia juga bilang Kalo sebenarnya lebih bangga Kepada Maji Daripada Karena ia hanya mempedulikan hasil Bukan proses Gua gak percaya yang sama namanya Progres Gua hanya petuli dengan hasil Jadi jujur aja Omen Kalo lu bisa liat gua di atas Gua lebih respect sama Maji Setelah itu Ubi kembali berkumpul dengan Ragnarok Dan setelah berbincang Mereka pun melanjutkan Urusan mereka masing-masing Selang beberapa hari Ragnarok didatangin Oleh sekumpulan orang bertopeng Di pimpin oleh Garok Di Ragnarok baru Garoks memakai topeng Berwarna biru itu Hanya mengolok-olok Ragnarok Karena mereka melemah Dan Ia sebenarnya datang kesini Untuk mengenalkan Kelompok yang baru Udah gak punya apa-apa Pertanyaan gua gini Senjata gak bisa dipake Lu mau Luka Pertanyaan gua gini Lu ngatain kita lemah Lu pengen gua bantai sekarang Muak Mendengar semua perkataan Garoks Ubi pun bertanya Kepada Maji Bahwa ia membawa senjatanya Dan tanpa basa basi Maji pun langsung Maji menyerang Mereka pun berpencar Dan saling menyerang Kelompok garas Mengaktifkan perangkal Tapi perangkap tersebut Malah membuat Rokva ini Membunuh satu sama lain Dan Total yang terbunuh Ada tiga orang Sisanya kabur Sementara Ragnarok Hanya kehilangan satu orang Yaitu Ajul Setelah itu Mereka pun Berkumpul lagi Dan berbincang tentang Yang barusan terjadi Sebelum tiba-tiba Ubi mendengar sebuah suara Mengatakan kalau Iya Itu silah dipantau Ubi pun bertanya Kepada Ragnarok lain Apakah mendengar hal itu Namun mereka Semua menjawab tidak Ubi pun memisahkan diri Dan mencari-cari Suara itu tadi Iya tahu Yang berbicara Tadi bukanlah dia Sampai akhirnya Suara itu terdengar lagi Iya memperkenalkan Siapa dirinya sebenarnya Dan ia menyampaikan Kalau Bahwa ia akan datang Ke dunia Dan ia menyuruh Untuk bersiap Setelah itu Ubi berkumpul kembali Ragnarok Dan memberikan semua informasi Yang ia dapat tadi Setelah itu Mereka lanjut bersekusi Bagaimana Kelompok Garoks Atau Rokva Sampai akhirnya Karena frustasi Ubi pun mengajak Kaira dan Jerry Yang ada disana Untuk mencari aliansi Dan interogasi mereka Mereka pun berklaim Di depan portal Asgard Mereka bertemu Dengan Narendra Seorang diri Mereka menyuruh Narendra Untuk masuk ke dalam portal Dan mereka pun bertanya-tanya Pandainya Di Asgard Sampai mereka Tiba-tiba dipotong Oleh anggota Asgard Yang mendetangani mereka Ubi pun menanyakan Hal yang sama Kauan mereka Dan setelah Menerima jawaban dari mereka Ragnarok pun pergi Ke fraksilanya Untuk mencari jawaban Namun Hasilnya nihil Hari itu Ubi dan Jerry Berputuskan untuk Membuat sebuah base Yang hanya diketahui Oleh mereka berdua saja Mereka pun memilih tempat Yang tidak begitu jauh Dari Ragnarok baru Tapi cukup rahasia Dan hari itu Hanya diisi oleh mereka Membangun tempat rahasia mereka Dengan banyak kejanggalan Dari tingkahnya Jerry Beberapa hari kemudian Ragnarok pun berkumpul lagi Untuk rapat Tapi sebelum itu Ada yang sempat Menyebutkan tentang Omen Dan Kaira pun Tiba-tiba tidak tahu Tentang Omen Mereka pun sama Bengang bertanya-tanya Pada Kaira Padahal ia mengingat semuanya Tapi ia tidak sama sekali Ingat tentang Omen Dan bertemu dengan The Purge Ternyata Citam adalah bagian dari The Purge Citam mengatakan Kalau dalam dua hari Atau hari ini Akan datang ke Ragnarok Dan ia akan memberikan sesuatu Yang membuat Ragnarok Jatuh sejatuh-jatuhnya Setelah semua penjelasan itu Ragnarok pun pergi ke Ragnarok lama Untuk memenuhi tentangan The Purge itu Sesampai di Ragnarok lama Mereka melihat Epin Dan empat anggota The Purge lain Yang sudah menunggu kedatangan mereka Ubi dan Epin pun berbincang Sejenak sebelum Epin Akhirnya menyalakan di anti Yang berada di dekat mereka Yang meledakan tempat Mereka berdiri Itu sampai ke Bedrock Gue tunjukin kekuatan The Purge sebenarnya Dalam peledakan itu Jerry tidak sengaja terbunuh Oleh ledakan Dari dua tenti yang terbang ke arahnya Dan setelah berhasil membunuh Salah satu kota The Purge Ragnarok pun kembali ke Ragnarok baru Mereka pun menghampiri Jerry Dan mereka pun akhirnya berdiskusi Bagaimana cara mengambil kekuatan Jerry Sekarang Jerry sangatlah lemah Ubi berteori kalau alasan Kenapa senjata Maji begitu kuat Karena senjata tersebut menyerap kekuatan Dari orang-orang yang berkorban Dan mereka harus menemukan cara Untuk mengembalikan kekuatan tersebut Setelah diskusi itu Mereka pun berpisah lagi Tapi Ubi tetap bersama Jerry Untuk melanjutkan diskusi mereka Di situ mereka membicarakan banyak hal Mulai dari potensi Maji Menolak untuk mengembalikan kekuatan Dari senjatanya Karena itu mungkin Membuatnya lemah Sampai kemungkinan Ada anggota Ragnarok Yang merupakan Bagian dari The Purge Setelah perbincangan panjang tersebut Mereka pun memutuskan Untuk pergi ke Eclipse Untuk mengecek apa saja Dan mereka tidak menemukan apa-apa Akhirnya mereka memilih untuk pulang Loh-loh Itu ada panda lagi tuh Tuh-tuh Tuh Tuh Tentang dimaksud Tentang dimaksud Tentang dimaksud Tentang dimaksud Sampai jumpa di video selanjutnya Yang kita kira adalah kerajaan yang miskin Tetapi pas kita melihat sampai sana Ternyata kerajaan itu Harta yang sangat banyak Anvil dimana-mana Golden block dimana-mana Dan bahkan Ada Batu hitam yang tidak bisa menghancur Oleh lava dihancurkan Dihancurkan oleh lava Tepak gue ngata itu Batu apa tapi yang jelas Itu batu kebal Oleh terhadap hapi Kok gak bisa liat apa-apa Oh itu ada itu kan itu kan itu ya Itu apa itu Itu gak sih itu gak sih itu gak sih itu gak sih Itu kayak ada lambang tuh Itu kayak ada lambang tuh Bentar 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 Apakah ini sebuah Apa ini anjir Siapa yang bisa mengartikan Siapa yang bisa mengartikan itu Eh ini yang ada di ini gak sih yang ada di Apa? Heaven gak sih Eh ini yang ada di ini gak sih yang di Heaven gak sih Maksudnya Maksudnya Ya ini The Heaven Beda ya Apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gak ada apa di Heaven Gimana anjir? Yang geloson-geloson itu weird Iya ini kayak gitu Terdapat sebuah temple Yang disebut Arden Sanctum Yang dianggap sebagai penjaga salah satu run Run adalah kekuatan magis Yang berasal dari zaman kuno Yang dianggap sebagai sumber kehidupan Dan keseimbangan dalam dunia ini Legenda menceritakan bahwa run suci diciptakan oleh Dewi Cahaya Penguasa kebaikan dan kebijaksanaan Run tersebut mengandung kekuatan magis Yang dapat mempertahankan harmoni diantara elemen-elemen dunia Melindungi makhluk hidup dari ancaman kegelapan Namun dengan kekuatan besar Selalu ada risiko yang besar Jika ada yang salah menyalah gunakan run Dunia bisa hancur seketika Arden Sanctum dibangun oleh para pemuja Dewi Cahaya Untuk menjaga dan membihara run suci Tempel ini terletak di puncak gunung yang tertinggi Dikepung oleh hutan-hutan yang rimbun Dan sungai yang bersih Akses ke temple Hanya dapat ditempuh melalui perjalanan yang sulit Sebagai bentuk ujian bagi mereka yang ingin mendekati keberkahan Dewi Cahaya Hmm Para penjaga temple yang dikenal sebagai cahaya pemelihara Dipilih secara khusus dari kalangan penganut yang paling setia dan bijaksana Mereka belajar tentang kekuatan run suci Memahami rahasia-rahasia magis yang tersembunyi di dalamnya Dan mengabdikan hidup mereka untuk melindungi keberlangsungan run Yang mengamankan kebaikan dunia Di dalam tempel terdapat altar utama yang melingkupi run suci Altar ini dijaga ketat oleh para cahaya pemelihara Yang selalu siap melindungi run dari orang-orang jahat yang berusaha untuk mencuri atau merusaknya Aku akan kirim hadiah untuk kamu Hah Apaan Hadiah Nggak tau Nggak tau hadiah apa Lo dapet blessing apa gimana Ntar kayak Edip Itu akan datang sebentar lagi harusnya Yang jalan yang kita ambil benar Oke Kita harus menghalau King VIII tersebut Untuk bangkit Tapi Apa yang bakal bangkit Terus Terus Nanti Gue dikasih hadiah Kita dikasih hadiah Itu sebentar lagi akan datang Maksudnya Sebentar lagi apa Blessing Apa Jadi maksudnya kamu di Kamu ditunjuk sama dewa cahaya gitu Karena kamu Bisa berkomunikasi sama mereka kah Nah kita nggak Yang lain ada yang dapet nggak Makanya yang lain ada yang dapet juga nggak Gak ada Gak ada Gak ada Ya udah kita emang kayak gitu Dan kamu tadi kan disuruh untuk menyebarkan cahaya di Apa Di sepenjuru dunia kan Iya Ya mungkin Gitu tadi Nah itu dia Nah gini loh Kalo cahaya menunjuk gua Lalu kegelapan menunjuk siapa? Ya Yang lo lawan siapa? Yang menurut siapa? Yang menurut siapa? Mungkin yang gini deh Menurutmu yang kamu lawan sekarang siapa? Itu pasti Ubi ya Ya Kegelapan Pasti yang menunjuk Ubi Namun di tengah perjalanan Ubi tiba-tiba mengatakan ke Jerry Kalo dia dipangkal 13 Walaupun kebingungan Jerry pun membiarkan Ubi pergi Dan mereka pun berpisah Ubi pun ke Ragnarok lama Dan disana bertemu dengan Zero Disitu terungkap kalo ternyata Zero adalah salah satu anggota The Purge Ubi pun lanjut bertanya-tanya tentang The Purge kepada Zero Dan setelah mendapatkan semua informasi yang ia perlukan Mereka pun berpisah Tapi di perjalanan pulang Ubi baru ingat kalo ia harusnya bertanya keberadaan aliansi sekarang Asli senjata Pada hari itu 13 Kembali setelah sekian lama Dan Ragnarok pun berkumpul di bagian atas bis baru mereka Tiba-tiba Ubi mendengar suatu suara Ia bertanya ke Ragnarok lainnya Apakah mereka mendengar Tapi hanya ia sendiri yang bisa mendengar suara tersebut Suara tersebut ternyata dari senjatanya Dan suara tersebut memberitakan Ubi untuk pergi ke arah matahari Ubi pun beritahu hal itu ke Ragnarok lainnya Dan bersiap mereka pun pergi menuju arah yang dibisahkan ke Ubi Setelah beberapa waktu berjalan Mereka melihat sesuatu yang mencapai meteor Dan di atasnya terdapat sebuah kompas bernama Ragnarok Dan kompas tersebut mengarah ke selatan Mereka pun berpikir sejenak sebelum mengikuti arah dari kompas tersebut Dan setelah lama mereka berjalan Akhirnya sampai ke sebuah bangunan Menyerupai sebuah tempel kecil Mereka pun bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang Karena sampai suara itu berbisik lagi kepada Ubi Dan mengatakan untuk mengayunkan senjatanya Kepada mereka Untuk sampai ke singgah sananya Ubi pun menyuruh Ragnarok lainnya untuk satu persatu maju Dan Ubi menginginkan senjata kepada mereka Dan mereka pun langsung dipindahkan ke sebuah tempat Ketika semuanya sudah berpindah Ubi pun menggulti dirinya sendiri Dan dipindahkan ke tempat yang sama seperti Ragnarok lainnya Mereka dipindahkan ke sebuah tempat Yaitu sebuah kastil megah di atas langit Kastil tersebut langsung disambut oleh foto dari satan Wujud asli dari senjata Ubi Ubi pun menjelaskan kalau setiap senjata di udara ini memiliki wujud asli Dan menjelaskan kalau satan di foto tersebut adalah senjatanya Dan semua makhluk itu sudah tersegal di sebuah senjata Tapi Ubi sendiri masih bingung Kenapa ia dipanggil ke sini? Ragnarok pun mulai menjelajahi kastil tersebut untuk mencari jawaban Tapi tidak menemukan apapun Akhirnya mereka pun keluar dan berniat pulang Tapi tiba-tiba Jerika era ajil dan 13 tidak bisa bergerak Menyisakan Ubi sendiri Dan di saat itu muncullah satan Ubi mendekati Dan menanyakan apa tujuan memegangnya ke sini Satan menjelaskan kalau Ubi tidak mendapatkan senjatanya Melainkan satan sudah memilihnya untuk memegang senjata tersebut Ubi pun bertanya Apa itu alasannya? Mengapa ia memanggilnya? Dan berniat pergi Tapi ragnarok lainnya masih tidak bisa bergerak Satan pun langsung menanyakan kemana perginya semua amarah yang dimiliki oleh Ubi Ubi pun menyebutkan semua yang ia lakukan Tapi satan tidak puas Menurutnya amarah bukanlah hal yang membutuhkan sebuah alasan Dan ia akan menunjukkan apa yang ia maksud Langsung dihadapannya Satan pun merasukkan tubuh Ubi Dan mata Ubi pun menjadi seperti milik satan Dan tubuh dua tanduk besar dari kepalanya Di bawah kendali satan Ubi berhasil membunuh ke akhirnya dan rajul Jadi yang masih ada disana pun Berhasil menenakan Ubi Dan membawanya pulang dengan was-was Mereka pun kembali ke ragnarok baru Setelah beberapa hari Ragnarok pun akhirnya berkumpul kembali ke bes baru mereka Dan disaat itulah pertama kali Gempita dan Maji melihat tanduk milik Ubi Akhirnya mereka pun merapat tentang permasalahan menyerang aliansi Dan Ubi dirasukin kemarin Dan apa yang mereka bisa lakukan Kalau Ubi dirasukin kembali Mereka pun mencari konklusi bahwa Jerry lah salah satunya yang penting Karena Jerry cuma bisa menenangkan Ubi Dan jikalau Jerry tidak bisa bersama dengan mereka Maka mereka akan memilih untuk kabur Maksudnya kalo emang aku bisa Nenangin kamu Kalo gak ada aku gimana? Iya Nggak tiba-tiba rapat Ubi mendapatkan panggilan Dari dewa kegelapan Yang mencari untuk mengambil rune Wih Suara apa itu? Suara apa itu? Suaranya gede banget noya Itu rune Rune? Bentar Kita harus bergegas Bentar Tidak salah lagi Tidak salah lagi Itu aura rune Bukan power Bukan power Bukan power Tunggu dulu noya Noya dulu Kenapa? Kenapa kenapa? Kita butuh strategi noya Strategi? Betul Kita gak bisa langsung sana Terus apa yang harus kita persiapkan Ender station gimana? Ender station? Menara ke Di sana Mending kita bikin ender station Di tempat rune kita bakal masuk di sana Oke Oke Itu bagus sih Tapi harus kita bergegas ya Oke Oke Apa da... Di mana? Di sebelah mana? Di bawah Di bawah Di bawah sini Cepet Siapa yang mau jaga ini ya? Oh iya Eh iya siapa yang jaga? Biarkan gua Yang jaga ini Kenapa lu? Lu gak ikut? Lu gak ikut? Lu serius? Edip Aku Aku Masih terlalu lemas Aku percaya pada kalian Oke Dip gue percayain ini ya sama lu ya Dip ya Oke Kita percaya sama lu Jaga ya Dip hati hati Tolong Jangan ada yang berhianat Noya Ini tempat apa ini? Ini tempat jatuhnya meteor Meteor Gua yakin Ini meteor yang tadi lewat Pas kita rapat Hah? Apaan? 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 Lu kok? Dia sepala kalian Dan sepala kalian guys Sepertinya Sepertinya dia yang jaga Dia penjaga dari rune Oke Semuanya Kita serang lah berame Serang Serang Bawas Ini siapa? Siapa lu? Masa Sama 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 Eh Epen 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 mati Epen mati Epen mati Epen mati Epen mati ini mah kapan Noya? kenapa dia mah ngerangi pak? gua gatau gua gatau kenapa bisa? tapi apa kita harus ngalahin dia dulu supaya barriernya terbuka supaya kita bisa dapet runnya? kan ini pengendori deh dia kurang tau juga tapi yang jelas sepertinya sih begitu kita harus melawan dulu oke kalo gitu yaudah kita lawan kita lawan bantuin temen-temen kita gimana? ini apa kalo sudah dekat? itu itu tuh itu merah apa itu? ada kaca merah kan? apa itu? wow kaca tinggi sekali nih sebentar sebentar kepadanya ada dalian sih gak? mana? yaa oh iya itu pengesan apa? itu pengesan apa? sialan oh my god ini 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 youtube kita harus sampai kita lakukan sekarang apa yang kau lakukan? apa kau sudah lupa dengan apa yang ku katakan pada mu? Tunjukkan Amarah Woi cok Itu ada raktaruk Siah Mereka lagi mereka lagi Yaudah Biarin gue yang handle si Ubi itu Devyatun Akhirnya Kau menganggilku Sesuai dengan kesepakatan kita Ini saatnya kau berikan kekuatan itu padamu Tenang saja Diablo Tentu Aku tidak merupakan Kesepakatan kita Cepat Sudah tidak ada waktu Aku harus membunuh semua raktaruk itu Baiklah Pastikan jangan sampai kau mati ya Diablo Sudah lama aku tidak mendengar Tahu oleh cik itu Oh Sang penguasa Amarah Pemimpin para dosa Satan Lama tak berjual Setelah 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 sekian lama Dan kau tidak berubah sama sekali Perlihatan Perlihatan Tentu saja Tentu saja Kau pikir Siapa diriku Kulihat kau sudah mulai mendapatkan kekuatanmu kembali Jangan kau Bukan urusanmu Untuk menilaiku Untuk menilaiku Kau juga tak berubah Kapten Selalu dipenuhi amarah Jangan bilang Mari kita lihat Aku penasaran Siapa yang akan berhasil lebih dulu Sudah Tidak perlu Bahasa nasi Tunjukkan kekuatan yang kau dapatkan Tentu Dengan senang hati Terima kasih telah menonton Ubi Gue gak tau lu dengan atau enggak Intinya Gue mau keluar dari sini Dan mengurus run yang ada di luar Ayo Gajima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ubi Banyak Kalian fokuskan Biar gue yang tak nak 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 Tolong 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 Jangan ke sini 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 Nice Nice Baru ya guys Baru ya Baru ya Runya hilang Ayo Ayo Runya Runya Terima kasih telah menonton! 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 Jumal Ruth Lu siapa? Dan gimana caranya lu bisa temuin tempat ini? Ya Yang mulia Tunggu dulu Lu wacot dari Baldur, Skam Bukannya kemarin lu gugur saat perbutuhan serta keempat Terus Gimana caranya lu bisa temuin tempat ini? Maksudnya? Tunggu, tunggu Yang mulia Kau ternyata masih hidup Lalu Kenapa kau tidak kembali ke Vermilion? Lu tuh ngomong apa sih? Jawab dulu pertanyaan gua Gimana lu bisa hidup lagi? Dan gimana lu bisa temuin tempat ini? Yang mulia Anda tidak mengerti Overworld sekarang ini Sedang dalam bahaya Kita harus cepat menolong raja yang lain Sekali lagi gua tanya Jawab dengan jujur Lu coba untuk nyerang Ragnarok lagi kan? Maaf Tapi aku mau tanya jalan Aku tersesat dan sedang cari arah menuju menerah Malrut Apa kau tau jalan? Lah lu siapa lagi? Loh Sangsu? Ternyata lu tuh Yang lain dimana? Hah? Yang lain? Lu nyari siapa emangnya disini? Ya temen-temen kita yang lain lah Gimana sih lu? Wee Sian Ini siapa? Gak tau dah Dia bilang dia lagi nyari temennya Jadi nama lu siapa? Woi Kok diem doang sih Pei Hah Itu beneran lo Pei Tunggu Warna rambut ungu Terus Gue kok kayak kenal sama suara lo ya Eh iya nama lo siapa Apaan sih Sul Lo kenapa malah bercanda dah Lo gak liat ini Pepe di depan kita sekarang Lah apaan sih ditanya malah ngawur jawabnya Serius Nama lo siapa Kalian berdua kenapa sih Ini gue Marvel Marvel Lah Gue baru sadar Lo Ubi kan Lah iya juga lo ngapain kesini Mau pamer senjata mainan lagi Ubi Senjata mainan Lo padahal kenapa sih Ude gak usah belaga Sosokan buka topeng Terus ini jubah macam apaan ha Woi kalian berdua kenapa sih Master Nevin Hah Siapa kau Tunggu Kau tidak apa-apa Kau masih hidup Siapa sih orang ini So kenal Udah gitu maksud kau apa Kalau aku masih hidup Maksudku Bukannya dulu kau Terbunuh oleh Pepe Pepe Siapa itu Eh Kau nyumpain aku mati Hah Lah Master lupa denganku Hah Kenapa sih orang ini Jerry Aku mau minta maaf Soal kejadian tadi Woi Itu apa Woi Itu apa Woi 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 Siapa Ubi Mana gua tau Mukanya aja gua gak kenal Balikin sihir dia Hah Apa Balikin sihir yang mulia Aion Sekarang juga Apaan sih Lu siapa Woi Gua gak tau ya lu siapa Gua juga gak paham Ngomong-ngomong apaan Tapi lu tau gak Lu Udah masuk ke markas siapa Serahin sihir yang udah lucuri Sekarang juga Ini Peringatan terakhir Eh Badannya Kenapa bisa merapi gitu Udah lah kalian semua mundur aja Gua bakal tanganin ini orang Aku udah bilang kan Peringatan terakhir Woi Woi Lu sebetulnya itu siapa Terus tujuan lu tuh sebenernya apa Lu mau kita balikin sihir apaan Tunggu Suara itu Suara itu Marvel Marvel Lah Kok dia tau nama asti gua Itu lu kan Vel Lu ngapain Lu kenal gua Lu ngapain pake topeng itu Terus Kenapa gak langsung Serang itu manusia Berutama yang lain Coy Lu ini ngomong apaan sih Yang mulia Kau ini kenapa Kenapa malah menyerangku Pertama Gak usah so kenal Kedua Jangan panggil gua itu Ketiga Lu belum jawab pertanyaan gua sama sekali Loh sabar Kau lupa kepadaku Ini aku Rafael Panglimamu Woi Wah shot Lu jangan suka mengada-ngada ya Lebih baik Jawab pertanyaan gua yang sangat sederhana Gimana lu bisa kesini Dan apa tujuan lu kesini Aku tidak mengerti maksudmu Aku pun sebetulnya tidak tau ini dimana Oh Gak mau jawab Yaudah Mendingan lu mati disini Wah Kemana dia Kenapa Lu kesini mau bales dendam sama Noya Gua Gak takut Sama senjata lu itu Hah Maksudnya Master Ini aku Sam Hei 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 Kemana pergi si aneh itu Lah Nilang Understation kah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton